Keyboard Immortal Season 81, Sebelum dan Setelah Bilinglong menjawab, Direktur Sekretariat Kekaisaran Pei Ming memiliki dua putra, Pei Zuo dan Pei Yu. Orang yang mereka kirim adalah Pei Yu. Dia selalu tajam, dan dia juga sosok yang terkenal di kalangan generasi muda klan Pei. Zuan berpikir dalam hati, orang-orang yang datang bukanlah yang terbaik. Sepertinya faksi putra mahkota memang memikirkan hal ini. Dia berpikir bahwa itu mungkin Big Man Man, tetapi sepertinya dia terlalu memikirkannya. Apa itu? Anda tampaknya sedikit kecewa? Tanya Bilinglong karena penasaran. Tidak apa, Zuan jelas tidak akan sebodoh itu untuk menyebut wanita lain di depan gadis di depannya. Benar? Apakah kalian dekat dengan klan Pei? Dia bertanya, mengapa dia sepertinya ingat Pei Ming Man mengatakan bahwa klan mereka adalah bagian dari faksi rajaki. Bilinglong menggelengkan kepalanya. Ini akan memakan waktu cukup lama untuk menjelaskan hubungan kita. Sederhananya, klan Pei terbagi menjadi dua pihak. Yang pertama milik duke Waterfront, kepala Aju dan Pei Zheng. Dia memiliki banyak anak dan mereka terhubung dengan Raja Liang, klan Liu, klan Jiang, dan kekuatan lain dalam pernikahan. Mereka tampaknya tidak berada di bawah faksi siapapun, tetapi saya tahu bahwa dia lebih mendukung rajaki. Petik 2. Zuan mengangguk. Sepertinya itu adalah pesta yang dibicarakan oleh Bik Man Man. Bilinglong melanjutkan, adapun Pei Yu, dia berasal dari Grid Dirduke, Direktur Sekretariat Kekaisaran Pei Ming. Karena dia juga anggota Sekretariat Kekaisaran, dia tidak terlalu cocok dengan ayahku. Zuan terkejut. Mengapa kamu membiarkan cucunya berpartisipasi dalam ujian ini jika mereka tidak akur? Bilinglong menjelaskan, mungkin karena kamu tidak mengerti aturan tidak tertulis klan kami. Sebuah klan tidak harus semuanya bersatu. Pasti ada perbedaan pendapat. Meskipun Pei Ming tidak akur dengan ayahku, putra keduanya Pei Yu berteman dekat dengan kakak laki-lakiku. Selain itu, istri Pei Ming sangat dekat dengan saudara perempuan saya. Dengan hubungan ini, itu sebabnya kami jelas tidak akan menolak partisipasi Pei Yu. Zuan menghela nafas. Klan ini semua bergabung dalam pernikahan, sehingga bahkan klan yang merupakan bagian dari faksi yang berbeda bisa tetap dekat. Dia tersenyum dan berkata, Jika nenek Pei Yu dan ibumu dekat, bukankah dia seharusnya memanggilmu bibi? Bilinglong tersipu. Itu hanya jika Anda melihat senioritas keluarga. Dari segi usia, kami hampir sama. Petik 2 Zuan hendak menggodanya sedikit ketika dia tiba-tiba memikirkan masalah. Pei Zheng dan Pei Ming adalah saudara klan, sedangkan Big Man Man adalah cucu perempuan Pei Zheng. Bukankah ini berarti Big Man Man perlu memanggil bibi Bilinglong juga? Lalu bukankah dia juga bibiku? Senyum Zuan membeku di wajahnya ketika dia menyadari itu. Pak, aku hanya akan mengurus bisnisku sendiri. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bilinglong berkata, Karena keberadaan faksi lain dari klan Pei, saya menduga bahwa Pei Yu mendekati saudara saya justru untuk tujuan penyusupan. Itu sebabnya saya tidak punya pilihan selain waspada terhadap orang-orang mereka. Kali ini, perhatian kami terutama akan difokuskan pada Pei Yu dalam persiapan untuk setiap plot jahat. Petik 2 Baiklah, Zuan mengangguk. Wanita ini rasional, tidak membiarkan persahabatan mengaburkan penilaiannya. Dia adalah seorang politisi alami. Bilinglong melanjutkan, Selain dia, klan Liu mengirim Liu Xian. Dia putra kedua jendral Liu Yao, seorang anak hedonistik. Dia baru saja mencapai peringkat kelima meskipun sudah memasuki usia tiga puluhan. Ini benar-benar memalukan. Zuan tercengang. Ujian putra mahkota sangat penting. Kenapa kamu membawa orang idiot kantong jerami seperti dia? Sejujurnya, peringkat kelima tidak rendah sama sekali. Di beberapa daerah pedesaan, lima peringkat sudah mewakili keberadaan yang luar biasa. Tapi ini adalah ibu kota di mana para jenius ada di mana-mana. Itu sebabnya dia memucat jika dibandingkan. Yang paling penting, dia sudah berusia tiga puluhan. Siswa peringkat kelima kota Brightmoon adalah jenius, dan mereka baru berusia remaja. Peringkat kelima di usia tiga puluhan, lebih jauh lagi yang telah mencapai level itu karena sumber daya yang tak ada habisnya, benar-benar bisa disebut kantong jerami yang tidak berguna. Bilinglong berkata dengan senyum pahit, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ujian ini terlalu penting, jadi semua klan mengirim beberapa anak mereka agar terlihat seolah-olah mereka peduli. Lagi pula, di mata kebanyakan orang, ujian ini mungkin akan penuh dengan bahaya. Jika mereka entah bagaimana bisa mengatasi cobaan ini dengan putra mahkota dan menyelesaikan misi ini, itu akan menjadi kontribusi yang luar biasa. Setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri, dan sebagai sekutu mereka, saya harus memperhatikan kepentingan semua klan ini. Saya tidak bisa menolak penambahannya. Tapi klan Liu memahami pentingnya persidangan ini. Selain mengirim Liu Xian, tuan muda yang manja ini, mereka juga mengirim putra saudara perempuannya yang luar biasa. Dia jauh lebih mampu. Dia kira-kira seusia dengan Liu Xian, tapi dia sudah mencapai puncak peringkat ke-6. Selain itu, sifat tabahnya meyakinkan. Petik 2. Zuan tersenyum dan berkata, sepertinya klan Liu tidak semuanya idiot. Sejujurnya, bahkan situa kentut Liu Yao cukup biasa-biasa saja, jadi tidak mengherankan jika dia menghasilkan seorang putra seperti itu. Zuan berpikir, dari semua orang di klan Liu yang saya temui sejauh ini, masih permaisuri yang paling tangguh, baik di dalam maupun di luar ranjang. Bi Linglong memutar matanya. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan itu di depanku, tapi jangan berpikir kamu akan bisa lolos tanpa cedera jika permaisuri atau menteri penting lainnya mendengarmu. Zuan tersenyum dan menjawab, saya hanya mengatakan ini di depan Anda karena Anda tidak asing. Bi Linglong tersipu. Apakah orang ini menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan darinya? Dia secara naluria ingin mengkritiknya, tetapi dia juga khawatir dia akan menyakiti perasaannya. Dia masih harus bergantung padanya untuk ujian yang akan datang. Selanjutnya, setelah dia memikirkannya, kata-kata itu sepertinya juga tidak terlalu tidak sopan, jadi dia membiarkannya begitu saja. Dia mengubah topik dan berkata, ngomong-ngomong, klan Meng mengirim tuan muda kedua mereka Mengpan. Orang ini sedikit lebih tangguh daripada Liu Xian dan telah mencapai peringkat ke-6. Setelah menghabiskan begitu lama di ibu kota, Zuan tahu tentang klan Meng. Tetua klan Meng adalah salah satu dari delapan adipati kekaisaran, menteri pekerjaan Mengjing. Namun, dia sudah tua, jadi pemimpin klan yang bertindak sebenarnya adalah putranya Meng Yi. Meng Yi adalah pengawas sekretariat pusat dan memiliki banyak putra. Selanjutnya, putri bungsunya adalah istri seorang raja. Pasukan Raja Liang Manor akan dipimpin oleh putra Raja Liang, Zhao Xi. Zhao Xi juga individu yang berbakat, lanjut Bilinglong. Dia kemudian menjelaskan, klan Bi akan dipimpin oleh Aju dan terpercaya kakak laki-lakiku, Gu Heng dan Gu Xing. Keduanya berasal dari cabang klan Bi, klan Gu. Mereka belajar dan tumbuh bersama dengan anak-anak klan Bi, jadi mereka adalah bagian dari kekuatan inti kita. Kedua bersaudara ini pekerja keras dan rajin, dan bakat mereka tidak buruk. Mereka berdua telah menembus ke peringkat ke-6. Petik 2 Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, Oh, kekasih masa kecil. Bilinglong dengan cepat menjawab, jangan memikirkan hal-hal acak seperti itu. Mereka hanya seperti keluarga bagi kami. Dia tercengang bahkan saat dia menjawab, Kenapa aku menjelaskan ini padanya? Dia khawatir bahwa dia mungkin menangkap sesuatu dan dengan cepat berkata, Dan untukmu, aku sudah menambahkanmu ke daftar melalui koneksi ayahku. Meskipun kultifasi Anda telah melampaui peringkat ke-7, itu tidak terlalu jauh di atas, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Beristirahatlah dengan baik hari ini, kita akan memasuki ruang bawah tanah rahasia bersama besok. Zuan tersenyum. Dia berpikir, gadis ini masih menggunakan kekuatan klannya sendiri dan tidak tahu bahwa Kaisar sudah mengumpulkan semuanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menjawab dengan setuju. Keesokan paginya, Bilinglong bangun pagi-pagi dan berpakaian. Karena hari ini adalah hari yang penting, dia tidak banyak tidur malam sebelumnya. Untungnya, dia adalah seorang kultifator, jadi itu tidak terlalu mempengaruhinya. Pembantunya, Rongmo, yang membantunya menata rambutnya, menghela nafas dari waktu ke waktu. Yang mulia, Anda harus tidur lebih banyak jika Anda tidak tidur nyenyak. Mengapa Anda bangun pagi-pagi sekali, dan terlebih lagi merias wajah Anda dengan sangat hati-hati? Kamu bahkan tidak secermat ini ketika kamu menikah saat itu. Petik 2. Apa yang anak nakal sepertimu tahu? Bilinglong tersipu. Ia menatap pantulan dirinya dicermin. Dia tampak lebih cantik dari biasanya, bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Mengapa dia melakukan ini? Apakah karena dia akan bertemu orang itu? Detak jantungnya semakin cepat. Dia dengan cepat menjelaskan, hal ini terkait dengan prospek putra mahkota, jadi tentu saja saya harus tampil sebaik mungkin. Tidak hanya perang melawan vaksi rajaki, itu juga akan menginspirasi orang-orang kita sendiri. Rommo tersenyum dan berkata, Yang mulia sangat cantik, orang-orang itu pasti akan jatuh cinta padamu. Bilinglong mendengus. Bagaimana kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Putra mahkota toh tidak ada di sini. Rommo tampaknya tidak terganggu. Sejujurnya, baru-baru ini, kondisi mental yang mulia menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Betulkah? Bilinglong tercengang. Dia bahkan tidak menyadarinya sendiri. Tentu saja. Rommo mengobrol terus-menerus. Yang mulia selalu diselimuti kekhawatiran setiap kali Anda bangun di masa lalu, tapi sekarang, bahkan ada senyum tak terkendali di antara alis Anda. Omong kosong. Bagaimana saya bisa berubah sebanyak itu? Bilinglong terkejut dan langsung mengkritiknya. Kemudian, dia melihat wanita yang menakjubkan dicermin. Dia mengulurkan tangannya untuk dengan lembut membelai wajahnya sendiri. Mungkinkah? Karena dia. Bab 802, teman masa kecil. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan di luar melaporkan bahwa seseorang telah tiba di Istana Timur. Apakah begitu? Cepat dan biarkan mereka masuk, kata Bilinglong sambil berdiri. Tepat ketika dia akan keluar, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk memeriksa dirinya dicermin untuk terakhir kalinya, memastikan tidak ada noda. Kemudian, dia mengangkat gaunnya untuk bergegas keluar. Rommo sangat terkejut. Ada apa dengan Putri Mahkota? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menjadi begitu bersemangat ketika Anda menyapa bawahan? Putri Mahkota menghentikan sprint kecilnya ketika dia sampai di ruang tamu. Dia merapikan gaunnya, yang menjadi sedikit berantakan karena berlari, dan memulihkan penampilannya yang tenang dan anggun seperti biasanya. Kemudian, dia dengan ringan berdeham dan berkata, mengapa Anda datang begitu awal, Tuhan? Dia membeku di tengah kalimatnya, karena dia melihat orang-orang di aula. Itu bukan orang yang dia harapkan. Dua pemuda di aula duduk dan menyeruput teh. Meskipun penampilan mereka agak mirip, sikap mereka sama sekali berbeda. Yang berjenggot sedang duduk tegak di kursinya, sosoknya memberikan perasaan kemantapan. Yang lain menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya, dan kakinya terus-menerus gelisah. Ada ekspresi sembrono di wajahnya juga. Ketika mereka mendengar pintu terbuka dan melihat bahwa itu adalah Bilinglong, mereka segera berdiri dan berjalan. Saya menyapa Putri Mahkota. Kakak Linglong. Jadi itu kalian. Bilinglong merasa sedikit kecewa. Dua di depannya adalah Gu Heng dan Gu Xing, dua bersaudara yang dia kultivasi sejak kecil. Yang mantap dengan janggut adalah kakak laki-laki Gu Heng, sedangkan yang agak ceroboh adalah adik laki-laki Gu Xing. Menurut kakak Linglong itu siapa? Gu Xing bertanya sambil tersenyum. Suasana hati Bilinglong yang baik memudar, digantikan oleh senyum formal seseorang yang berstatus tinggi. Dia berkata, Aku sedang menunggu kalian berdua. Sudah lama. Gu Heng menghela nafas saat dia menatapnya. Memang, sejak kamu bergabung dengan istana sebagai Putri Mahkota, kami belum pernah melihatmu sejak itu. Ada sentimen dan penyesalan yang dalam di matanya. Gu Xing jauh lebih langsung. Lama tidak bertemu, Linglong telah tumbuh semakin cantik. Petik dua. Gu Heng mengerutkan kening. Saudaraku, dia sudah menjadi Putri Mahkota. Peringkat kami berbeda, kami tidak bisa memanggilnya seperti dulu lagi. Bilinglong berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, kita semua tumbuh bersama, jadi tidak perlu menjadi orang asing seperti itu. Silakan duduk. Gu Xing berkata kepada Gu Heng sambil tersenyum, Kakak, apa yang aku katakan? Linglong tidak akan berubah, dia masih pandai memahami orang lain seperti sebelumnya. Bilinglong memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia duduk di posisi tertinggi. Tatapan ramah di mata mereka tidak luput dari pandangannya. Dia telah tajam sejak dia masih kecil, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa keduanya menyukainya. Tapi dia tidak mengekspos mereka. Dia selalu berpura-pura tidak memperhatikan apapun. Menurutnya, setelah dia menjadi Putri Mahkota, keduanya akan menyerah pada pemikiran itu. Selain itu, tidak ada yang salah dengan keduanya menyukainya. Sebagai seseorang dengan status tinggi, dia mampu memanfaatkan pemujaan mereka. Itu membuatnya lebih mudah untuk mengontrol bawahannya. Hem, mengapa saya tidak melihat Putra Mahkota dimanapun? Gu Heng melihat sekeliling karena penasaran. Bilinglong menjawab, dia masih di tempat tidur. Putra Mahkota benar-benar memiliki pikiran yang luas, tidak khawatir sama sekali. Meskipun Gu Heng memuji dia di permukaan, ada sedikit penghinaan di matanya. Nada suara Gu Heng juga masam. Putra Mahkota benar-benar diberkati, dia mungkin sangat lelah sehingga dia harus tidur lebih banyak. Ketika dia memikirkan bagaimana babi bodoh itu menyiksa dewinya malam demi malam, dan itulah sebabnya dia sangat lelah, dia akan menjadi gila karena cemburu. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Dia Putra Mahkota. Bilinglong bisa merasakan kebencian mereka. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Putra Mahkota, tidak mungkin dia akan berakhir dengan keduanya. Dia tidak akan mencaci maki mereka sebelum menuju ke pertempuran karena takut merusak moral. Matanya tanpa sadar melayang ke pintu. Kenapa orang itu belum datang? Saudara-saudara klan Gu sangat senang melihat Bilinglong lagi dan memiliki banyak hal untuk dikatakan. Mereka membawa satu demi satu kenangan masa kecil. Bilinglong menjawab pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa keduanya semakin bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun mereka tumbuh bersama, ada etiket yang harus diikuti. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk mengalihkan topik ketugas Dungheon Rahasia. Gu Xing segera menepuk dadanya dengan senyum lebar. Jangan khawatir, Linglong. Kami akan mengurus ujian putra mahkota. Kami akan mengurus semuanya. Gu Heng juga berkata, Tentu saja. Saya mengumpulkan banyak informasi tentang Munjade Serpen, dan saya juga berlatih bagaimana cara mengalahkannya dengan prajurit saya. Tidak akan ada yang salah. Senyum tulus akhirnya muncul di wajah Bilinglong. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada kalian berdua sebelumnya. Gu Xing tertawa dan berkata, Linglong, kamu terlalu sopan. Tidak perlu untuk semua itu, apakah kamu memperlakukan kami sebagai orang luar? Bilinglong tersenyum, tapi dia tidak menjawab. Tidak ada kekurangan yang dapat diidentifikasi dalam etiketnya. Meskipun kedua bersaudara itu merasakan sedikit kerenggangan, mereka hanya merasa itu wajar. Bagaimanapun, dia adalah putri mahkota yang mulia sekarang, jadi sikap seperti ini sesuai dengan harapan mereka. Mereka mendiskusikan segala macam skenario yang mungkin terjadi di Dungheon, dan waktu tanpa disadari berlalu. Bahkan putra mahkota dibangunkan di bawah asuhan para kasim. Namun, Zuan masih belum tiba. Saudara-saudara klan Gu juga merasakan ada sesuatu yang salah. Gu Heng mau tidak mau bertanya, apakah putri mahkota sedang menunggu seseorang? Bilinglong mengangguk. Saya sedang menunggu bendahara putra mahkota, Tuan Zuan. Oh, calon menantu klan Brightmoon City Chu, Cibir Gu Xing. Suaranya membawa sedikit penghinaan. Bilinglong mengerutkan kening ke dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Gu Heng terbatuk dan berkata, Saudaraku, bicaralah dengan benar. Tuan Zu sekarang adalah bendahara putra mahkota. Gu Xing menggerutu, tapi bukankah dia berasal dari Brightmoon City? Dan dia adalah calon menantu klan Chu. Apakah aku salah? Bilinglong dengan tenang berkata, dia tidak lagi memiliki hubungan dengan klan Chu. Jangan gunakan kata-kata seperti, menantu yang direkrut. Ah, aku ingat, saya pikir dia ditolak oleh klan Chu, kata Gu Xing. Tapi itu hal yang baik, atau kita akan benar-benar merasakan ketidakadilan untuk nona pertama Chu. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia dengan tikus dari jalanan? Bilinglong mengerutkan kening lagi. Penghinaan dalam nada suaranya adalah sesuatu yang umum di antara klan berpengaruh terhadap orang-orang dari latar belakang yang lebih rendah. Setelah beberapa keraguan, dia memutuskan bahwa tidak nyaman baginya untuk membela Zuan dengan statusnya. Gu Heng juga bertanya, bagaimana kalau kita pergi ke akademi dulu? Tuan Zhu secara alami akan menuju ke sana nanti. Petik 2 Bilinglong menggelengkan kepalanya. Aku hanya akan menunggunya di sini. Saya mengatakan kepadanya kemarin bahwa kami akan berangkat dari sini. Petik 2 Gu Heng dan adik laki-lakinya saling bertukar pandang. Tampaknya Zuan ini adalah seseorang yang istimewa bagi putri mahkota. Tidak heran dia bisa menjadi bendahara putra mahkota dalam waktu sesingkat itu. Keduanya merasakan bahaya, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar putri mahkota peduli padanya, dia tidak lebih dari subjek. Namun, itu berbeda bagi kita saudara, kami tumbuh dan berkultivasi bersama dengan putri mahkota. Kami teman masa kecil. Gu Heng hendak mengatakan sesuatu yang lain, tapi Gu Heng menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, ini tidak terlalu dini lagi. Tidak masalah bahkan jika kita menunggu sebentar untuk Tuan Su. Gu Xing mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Bilinglong merasa menunggu seperti ini juga bukan solusi, jadi dia membawa mereka berdua menemui putra mahkota. Pada saat yang sama, dia menyuruh pelayan membawakan makanan. Meskipun saudara-saudara sudah makan sebelum mereka datang, makan di Istana Timur adalah suatu kehormatan besar. Mereka semua memiliki senyum di wajah mereka dan terus melengkapi Bilinglong. Mereka bahkan memuji babi gendut dari putra mahkota yang mereka pandang rendah. Setelah makan dengan gembira dan harmonis, Bilinglong terus melirik ke arah pintu. Sayangnya, orang itu tidak pernah muncul. Itu bahkan membuatnya mengerutkan kening. Kenapa dia belum ada di sini? Apakah dia kesiangan? Tapi itu tidak masuk akal. Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi bagaimana dia bisa membuat kesalahan yang begitu besar? Atau mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi di sepanjang jalan. Apakah orang-orang Rajaki menyergapnya? Tapi dia seharusnya sudah menerima berita tentang itu sekarang jika sesuatu benar-benar terjadi. Sementara Bilinglong tenggelam dalam kekhawatirannya, Gu Xing akhirnya berkomentar dengan sedih, apakah pria itu bernama Zhu atau sesuatu yang akan datang atau tidak. Begitu banyak dari kita yang menunggunya. Jangan bilang dia kedinginan karena dia takut mati. Putra mahkota telah menyeruput Su. Ketika dia mendengar Gu Xing, wajahnya bergoyang. Kematian. Apakah perjalanan ini akan berbahaya? Bilinglong segera menghiburnya. Putra mahkota, jangan khawatir. Kami tidak akan berada dalam bahaya. Gu Xing menatap adiknya. Dia dengan cepat berkata, kakakku salah bicara. Saya harap putra mahkota tidak akan keberatan. Petik 2 Pada saat yang sama, dia merasa semakin jijik. Bagaimana babi sialan ini bisa menjadi putra mahkota? Dan Dewinya Linglong akhirnya menikah dengannya. Huh, terlepas dari latar belakangnya, bagaimana dia lebih baik dariku? Apakah ini takdir? Bab 803, jelas dan logis. Sama seperti itu, kelompok mereka menunggu sedikit lebih lama. Namun, Zuan masih belum muncul. Semangat tinggi awalnya Bilinglong secara bertahap meredah. Gu Xing berkata dengan tidak puas, Linglong, menurutku orang itu terlalu takut dan tidak mau datang. Tapi Anda tidak perlu khawatir, dengan kami saudara di sini untuk melindungi Anda, tidak akan ada masalah sama sekali dengan misi ini. Bilinglong memaksakan senyum dan berkata, satu orang lagi adalah bagian tambahan dari kekuatan. Gu Heng juga angkat bicara. Sepertinya putri mahkota sangat menyukai Tuan Su ini. Rongmo cemberut dan berkata dengan kebencian yang kuat, itulah yang sebenarnya. Seharusnya ada satu pembudidaya peringkat ketujuh yang bisa masuk. Putri mahkota tidak membawaku dan bersikeras memilihnya. Jangan bicara sembarangan. Ini adalah kesimpulan yang dicapai semua orang setelah berdiskusi. Bilinglong menatapnya. Gadis ini semakin tidak terkendali. Saudara-saudara klan Gu bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dilihat dari semua pengalaman mereka dengan klan Bi, mereka tahu betapa pentingnya Rongmo. Meskipun wanita ini terlihat muda, dia sebenarnya tidak muda sama sekali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkultivasi melampaui peringkat ketujuh. Hanya saja dia dibesarkan oleh klan Bi sejak dia kecil dan dipaksa untuk berkultivasi jauh dari dunia luar, yang menyebabkan usia psikologisnya sedikit lebih rendah dari usia sebenarnya. Itulah sebabnya dia ditugaskan ke Bilinglong sebagai pembantunya. Dari situ, juga jelas untuk melihat seberapa besar klan Bi dan Bilinglong memercayainya. Namun ujian putra mahkota adalah masalah yang sangat penting, tetapi Bilinglong sebenarnya tidak akan membawanya dan malah memilih Zuan. Implikasi dibalik itu sudah jelas. Entah kultivasi Zuan jauh melampaui kultivasi Rongmo, atau dia lebih penting baginya. Rongmo sudah berada di peringkat ketujuh, sementara Zuan masih muda dan tumbuh sebagai orang biasa, dia juga tidak memiliki pendidikan kultivasi khusus. Bagaimana mungkin dia bisa melampaui dia? Menurut pendapat mereka, itu adalah yang terakhir. Keduanya merasakan bahaya yang kuat ketika mereka memikirkan itu. Gu Heng berpikir sebentar, lalu berkata, Putri mahkota, jika Tuan Zupada akhirnya tidak datang, apakah kita akan terus menunggu di sini selamanya? Tidak masalah bagi kita saudara untuk menunggu, tetapi tidak pantas bagi Putri mahkota untuk menunggu di sini seperti ini. Lebih jauh lagi, akan buruk jika kita tidak memasuki Dung Eon dan menutupnya. Gu Xing menganggup kagum. Pikiran kakak laki-lakinya sejalan dengan pikirannya sendiri, tetapi dia mampu menyembunyikan tujuan sebenarnya di balik beberapa alasan yang terdengar tinggi. Dia selalu merasa bahwa itu terlalu munafik, tetapi dia sekarang merasa kakak laki-lakinya jauh lebih disukai. Si gendut juga menjadi berisik saat mendengar itu. Tepat, tepat, sangat membosankan hanya duduk di sini. Petik 2 Gu Heng dan Gu Xing diam-diam bertukar pandang ketika mereka melihat reaksi Putra Mahkota. Seringai kecil muncul di bibir mereka. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Bilinglong ketika dia melihat bagaimana Putra Mahkota membuat keributan, perilakunya tidak seperti bagaimana seorang Putra Mahkota harus bertindak sama sekali. Dia berkata pelan, Momo, kalian semua harus mengantar Putra Mahkota ke akademi terlebih dahulu. Saya akan berkunjung ke rumah Sir Su. Ya, kita akan bermain di akademi. Seru Putra Mahkota, berlari dengan penuh semangat. Romo bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Dia dengan cepat bergegas keluar untuk mengawal Putra Mahkota. Banyak penjaga dari Istana Timur dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Saudara-saudara klan Gu tidak bergerak. Mereka berkata, Kalau begitu, kami akan tetap di sini untuk memastikan keselamatan Putri Mahkota. Kami ingin melihat pahlawan seperti apa Tuan Su ini juga. Petik 2 Bilinglong sebenarnya akan mengunjungi rumahnya secara pribadi. Keduanya merasakan kecemburuan yang luar biasa. Mereka jelas ingin mengikuti untuk melihat sendiri. Putri Mahkota mengerutkan kening. Dia bisa merasakan permusuhan mereka terhadap Suan. Bukan ide yang baik untuk membawa mereka bersamanya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa mungkin bermanfaat bagi mereka untuk bertemu satu sama lain sekarang, karena mereka akan menghabiskan waktu bersama di ruang bawah tanah nanti. Karena itu, dia menganggup dan memanggil Piao Duan Diao dan Jiao Sigun dari luar. Lagi pula, dia belum pernah ke rumah Suan sebelumnya. Kediaman Suan berada di dalam kota. Mereka segera tiba di luar. Bilinglong tidak menyuruh orang lain mengirim pesan, dan malah berjalan lurus menuju rumah. Ketika para pelayan melihat Putri Mahkota, mereka panik dan menyapanya. Bilinglong tidak melihat Suan dimanapun setelah melihat sekeliling, bertanya, di mana Tuan Su? Tuan Su pergi pagi-pagi sekali, jawab seorang pelayan. Dia pergi. Bilinglong tercengang. Kenapa dia belum melihatnya? Lalu apakah sesuatu benar-benar terjadi padanya di sepanjang jalan? Setelah memikirkan itu, dia dengan cepat bertanya kepada Piao Duan Diao, penjaga Piao, apakah ada perkelahian di kota hari ini? Piao Duan Diao menggelengkan kepalanya. Saya tidak menerima informasi semacam itu. Bilinglong mengerutkan kening. Lalu di mana pria itu? Lagi pula ini ada di dalam kota. Dengan kultifasi Zuan, tidak mungkin dia diculik tanpa ada yang tahu. Gu Xing berkomentar sambil tersenyum, mungkin dia tahu betapa berbahayanya penjara bawah tanah rahasia, jadi dia terlalu takut dan melarikan diri. Putra Mahkota tidak ada di sini, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Jiao Sigun mendengus dan berkata, Tuan Zu bukan tipe orang seperti itu. Dia sudah sangat kesal mendengar keduanya berbicara buruk tentang Zuan dalam perjalanan ke sini. Adalah mungkin untuk mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Anda dapat melihat situasinya sendiri saat ini. Dia tidak muncul pada waktu yang telah disepakati, bukan? Gu Xing berkomentar sambil mengangkat bahu. Tuan Zu mungkin tertahan oleh masalah lain. Piao Duan Diao juga angkat bicara. Gu Heng mengerutkan kening. Sepertinya Zuan ini cukup populer di Istana Timur. Bahkan dua penjaga yang lebih rendah ini berbicara untuknya. Gu Xing tertawa terbahak-bahak. Apa yang mungkin lebih penting daripada ujian Putra Mahkota hari ini? Piao Duan Diao kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Gu Xing menatap rumah itu. Mungkin Tuan Zu hanya pura-pura pergi, tapi dia hanya bersembunyi di dalam. Dia langsung masuk setelah berbicara. Karena Putri Mahkota ada di sini, tidak ada pelayan yang berani menghentikannya. Mereka hanya bisa dengan cemas mengikuti di belakangnya. Setelah ragu-ragu, Bi Linglong tidak menghentikan Gu Xing pada akhirnya. Dia sebenarnya mulai marah juga. Zuan jelas telah berjanji padanya, namun dia sebenarnya terlambat untuk janji penting seperti itu. Dia bangun pagi-pagi dan merias wajahnya dengan sia-sia. Dia juga ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Anda telah berhasil mengatur Bi Linglong untuk plus 233 plus 233 plus 233. Halaman ini tidak terlalu besar. Gu Xing dengan cepat mencari di seluruh tempat, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda Zuan. Dia tertawa dan berkata, sepertinya dia bersembunyi di luar. Gu Heng terbatuk. Saudaraku, tolong jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Tuan Zu mungkin sudah berada di Istana Timur. Gu Xing mencibir. Bagaimana mungkin? Kami baru saja datang dari Istana Timur, namun kami tidak melihat tanda-tanda dia. Huh, kurasa kita tidak bisa berharap banyak dari anak jalanan. Tidak apa-apa dalam situasi normal, tetapi ketika dorongan datang untuk mendorong, sifat pengecut dan menyedihkannya menjadi jelas. Petik 2. Omong kosong. Jiao Sigun berargumen, Sir Zu bahkan berani menghadapi pewaris Raja Ki Peringkat 8 secara langsung, dan bahkan mengalahkannya. Dia bertarung setara dengan ahli peringkat ke-9 Han Feng Q, jadi mengapa dia takut dengan penjara bawah tanah rahasia. Gu Heng berkata, pertempuran itu memang telah membangkitkan seluruh ibu kota, tapi kami menyelidiki masalah itu setelahnya. Sebenarnya ada ahli persembunyian yang kuat, dan dia diam-diam memanggil elemen air ketika pewaris Raja Ki menggunakan jurus kilat pamungkasnya. Itulah mengapa dia dikalahkan secara misterius. Tepat, Tuan Zu lahir di jalanan. Jika dia benar-benar jenius yang berbakat, mengapa dia membiarkan dirinya menjadi menantu yang direkrut? Gu Xing merasa sedikit bersalah saat mengatakan itu, karena dia pernah melihat kecantikan cucu yang dari jauh di masa lalu. Jika seorang dewi seperti dia akan mengambil menantu laki-laki yang direkrut, bahkan dia sendiri akan bersedia. Ahem, dia hanya sekitar peringkat ke-5 atau ke-6 dalam kultifasi. Mungkin peringkat ke-7 paling banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan pewaris Raja Ki peringkat ke-8? Atau bertarung dengan alasan yang sama dengan Han Feng Qiu atau apa? Itu bahkan lebih konyol. Dia melanjutkan, kekuatan macam apa yang diwakili oleh seseorang seperti Han Feng Qiu? Semua orang di ibu kota tahu bahwa dia berada di puncak peringkat ke-9. Seseorang seperti itu bisa dengan mudah menghancurkan seseorang di peringkat ke-7 atau ke-8 hanya dengan satu jari. Bagaimana mungkin seorang anak muda bisa berhadapan dengannya? Itu mungkin karena Han Feng Qiu waspada terhadap ahli misterius itu, tapi itu akhirnya menyebarkan kebohongan bahwa Zuan memiliki semacam pencapaian. Ini benar-benar tidak masuk akal. Piao Duan Diao dan Jiao Sigun membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membalas. Lagi pula, bagi mereka, seseorang yang berada di puncak peringkat ke-9 benar-benar seseorang yang tidak mungkin dikalahkan oleh seseorang yang peringkatnya lebih rendah. Mereka melihat sekeliling dengan frustrasi dan ketidakberdayaan. Kakak Zhu, di mana kamu? Bab 804, arti tersirat. Zuan saat ini berada di dalam Royal Academy. Ternyata, Jiang Luofu telah mengirim seseorang untuk menyuruhnya pergi ke akademi terlebih dahulu. Dia awalnya curiga, karena klannya memang memiliki rajaki yang mendukung mereka. Dia khawatir itu mungkin jebakan. Namun, dia dengan cepat menyerah pada pemikiran itu. Jika dia bahkan harus meragukan Jiang Luofu, maka hidup di dunia ini akan sangat melelahkan. Dia tahu bahwa Jiang Luofu tidak akan membuatnya kesulitan pada saat yang genting seperti itu, jadi dia tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke akademi terlebih dahulu. Bagaimanapun, penjara bawah tanah tempat ujian putra mahkota akan diadakan ada di sana, jadi itu tidak akan mengganggu urusan resmi. Jiang Luofu mengenakan gaun biru tua. Stoking hitamnya terlihat melalui celah di sisi gaun. Zhu An menghela nafas kagum saat melihatnya. Kakak, apakah benar-benar tidak ada pria yang mengejarmu beberapa tahun terakhir ini? Tentu saja ada, kata Jiang Luofu sambil tersenyum. Melanggar seorang wanita dengan kekerasan, pemaksaan, atau cara lain, atau memaksa mereka untuk melakukan tindakan uwal, dianggap sebagai pemerkosaan. Hukum menghukum tindakan ini dengan 3-10 tahun penjara. Zhu An menatap kakinya yang menakjubkan, lalu berkata, Aku yakin banyak pria tidak keberatan menghabiskan 3 tahun penjara untukmu. Jiang Luofu berkata dengan tenang, Jangan lupa bahwa menurut dinasti Zhou besar, para korban memiliki otoritas atas hukuman. Saya selalu menjadi orang yang baik, jadi saya tidak akan mengambil nyawa mereka. Namun, alat yang digunakan untuk kejahatan itu harus disita, bukan. Sita alatnya. Zhu An merasakan hawa dingin menjalari kakinya. Wanita ini baru saja mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan dengan sikap acuh-ta'acuh. Jiang Luofu melanjutkan, Karena saya seorang pengacara, maka semua yang saya lakukan didukum oleh hukum. Anda tidak perlu bertanya-tanya apakah tindakan saya rasional dan legal. Zhu An berkata sambil menghela nafas, hukum yang kamu bicarakan sepertinya hanya menggambarkan perempuan sebagai korban. Lalu bagaimana jika seorang pria dipermalukan, lalu apa yang akan terjadi? Jiang Luofu sejenak terganggu. Kau membuatku bingung. Padahal itu masian menurut logika, menurut hukum, tidak ada cara untuk menghukum pelaku pemerkosaan. Hem, masalah yang Anda kemukakan ini cukup konstruktif. Saya akan menemukan cara untuk membawanya ke pengadilan dan mengubah undang-undangnya. Zhu An terdiam dan berkata, kamu tidak perlu menganggap serius kata-kataku. Haha. Aku hanya bercanda. Jiang Luofu menggelengkan kepalanya. Ini mungkin lelucon bagi Anda, tetapi untuk legalis, kami memiliki tanggung jawab untuk membuat hukum lebih lengkap sehingga lebih sedikit orang yang tidak bersalah akan dirugikan tanpa harapan keadilan. Zhu An merasa sangat hormat ketika dia melihat ekspresi teguh di matanya dan ekspresi bermartabat di wajahnya. Sedikit kesembronoan dalam dirinya juga menghilang. Kalau begitu aku akan berterima kasih menggantikan semua rekan laki-lakiku. Ini adalah pekerjaan saya, untuk apa berterima kasih padaku. Jiang Luofu tertawa. Ekspresinya tiba-tiba menjadi jauh. Benar? Mengapa kamu tiba-tiba memikirkan situasi yang jarang terjadi? Jangan bilang kalau kamu. Persetan itu. Zhu An langsung melompat ketakutan. Bagaimana mungkin? Saya hanya menindas orang lain? Tidak ada yang pernah menggertakku seperti ini. Kilatan berbahaya melintas di mata Jiang Luofu. Saya menyarankan Anda untuk tidak melanggar hukum di depan saya, atau kakak ini tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena persahabatan kita. Zhu An tersenyum canggung. Saya orang yang jujur, bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal-hal ilegal itu? Ngomong-ngomong, kakak, untuk apa kamu memanggilku ke sini hari ini? Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Jiang Luofu membuka lemari di sampingnya dan mengeluarkan gulungan sutra. Ada berbagai macam diagram di atasnya. Beberapa daerah memiliki tanda seru berwarna merah. Ini adalah peta penjara bawah Tanah Akademi. Ini merekam berbagai medan dan binatang buas secara rincin. Petik 2 Zhu An terkejut. Kalian bahkan punya peta. Jiang Luofu memutar matanya. Tentu saja. Ini adalah penjara bawah Tanah Rahasia Akademi, dan dibuka setiap beberapa tahun sekali bagi para siswa untuk berlatih. Terakhir kali dibuka adalah 3 tahun yang lalu. Sebagai seorang guru akademi, tentu saja saya tahu tentang situasi di dalamnya. Saya percaya berbagai kekuatan mengetahui detail dari Dung Eon juga, hanya saja peta mereka tidak sedetail ini. Dia melanjutkan, kamu harus menjauh sejauh mungkin dari tanda seru merah ini. Anda benar-benar tidak bisa dekat dengan mereka. Tempat-tempat ini terlalu berbahaya bagimu. Zhu An merasa hangat di dalam. Kamu telah membantuku sejak aku berada di Brightmoon City, dan sekarang kamu telah mempersiapkan semua ini untuk keselamatanku. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan untukmu untuk membalas semua bantuan. Bagaimana kalau aku membayarmu dengan tubuhku? Jiang Luofu sangat tersentuh ketika dia mendengar apa yang dia katakan pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar bagian terakhir, dia segera berteriak padanya, Pergilah. Kamu bahkan berani menggodaku. Petik 2 Setelah mereka bercanda sebentar, Jiang Luofu tiba-tiba berkata dengan serius, Begitu Anda memasuki ruang bawah tanah, apapun yang terjadi, prioritas pertama Anda adalah hidup Anda sendiri. Jangan mencoba untuk pamer dan berani. Kamu harus ingat berapa banyak orang yang menunggumu di luar. Zhu An berseru, apakah Anda termasuk di antara orang-orang itu? Jiang Luofu tercengang. Ada senyum berbahaya di matanya. Oh, sepertinya kamu sudah benar-benar dewasa sekarang. Kamu bahkan berani menggoda kakak perempuan ini dengan mudah. Petik 2 Lagi pula aku tidak pernah kecil. Zhu An mendengus. Jiang Luofu tidak menangkap arti lain dari kata-kata Zhu An. Kamu adalah adik laki-lakiku, jadi tentu saja aku ingin kamu keluar dengan selamat. Zhu An memandangi wajahnya yang dingin dan anggun. Dia jelas sedang serius di sini, dan dia memberikan kehadiran yang kuat, namun dia hanya bisa memikirkan video wanita kantor itu. Suasana menjadi agak aneh baginya. Dia dengan cepat menyingkirkan pikiran berantakan itu dan bertanya dengan serius, kakak, apakah ada sesuatu yang tidak kamu katakan padaku? Jiang Luofu menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu semua yang harus kukatakan padamu. Untuk yang lainnya, saya juga tidak tahu. Ingatlah bahwa keselamatan Anda adalah prioritas pertama. Petik dua. Melihat bahwa dia tidak mau mengatakannya, Zhu An juga tidak menekannya. Namun, banyak kemungkinan muncul di benaknya. Jiang Luofu bangkit dan berkata, Ikuti aku. Kemana? Zhu An bertanya. Jiang Luofu tidak mengatakan apa-apa dan hanya memimpin. Zhu An mengikuti di belakangnya. Meskipun dia bingung, mengagumi lekuk tubuhnya yang menakjubkan dan kaki panjangnya dari belakang masih merupakan hal yang luar biasa. Jiang Luofu tiba-tiba berhenti bergerak. Semburat merah samar muncul di lehernya. Dia mendengus dan berkata, Berjalanlah di depanku. Zhu An tercengang. Dia berkata, Saya bahkan tidak tahu kemana kita akan pergi. Saya akan memberi Anda petunjuk, jawab Jiang Luofu. Oh, semangat Zhu An jatuh. Siapa yang Anda bahkan waspada terhadap? Siapa yang mengoceh tentang bagaimana Anda tidak peduli jika orang lain menatap Anda, bahwa dilihat adalah pujian terbaik? Sepertinya semua gadis adalah pembohong. Mereka berdua melewati beberapa belokan dan dengan cepat tiba di halaman terpencil. Dilihat dari ubin hitam dan putih bergantian di tanah, Zhu An dapat mengatakan bahwa dia telah tiba di tempat Hei Bai Zi bahkan tanpa bertanya. Seorang pria tampan dengan lingkaran hitam di bawah matanya sedang memegang buku rekor permainan dan mencoba menghafalnya dengan linglung. Ketika dia melihat mereka berdua, dia berseru, hampir menangis. Mes. Jiang? Ah, Zhu. Kenapa kamu terlihat seperti itu? Zhu An melompat ketakutan. Apakah ini masih Tuan Mudasie yang bahkan lebih cantik dari seorang gadis? Wajahnya pucat dan pucat, seolah-olah kulitnya telah dihisap kering. Rambutnya terlihat sedikit berminyak dan mungkin tidak dicuci selama beberapa hari. Guru ingin aku bermain godengannya setiap hari, dan aku tesiksa olehnya siang dan malam. Setiap kali dia puas, dia hanya kembali dan tidur, sementara saya harus terus menghafal game-game go ini. Sudah berhari-hari sejak aku tidur dengan nyanyap. Si E Si U menggerutu. Tiba-tiba, sebuah bidak catur mengenai bagian belakang kepalanya. Suara malas Hei Baizi memanggil, kamu berbicara di belakang gurumu lagi. Kemudian tambahkan 100 game go sebagai hukuman. Si E Si U menjadi depresi, dan air mata bahkan mulai berkumpul di matanya. Jiang Luofu berkata dengan senyum menghibur, gurumu melakukan ini demi dirimu. Dengan cara ini, pikiran Anda akan ditempa dan diperluas, dan memori serta kemampuan kalkulatif Anda akan meningkat. Kemudian, Anda akan dapat mengembangkan teknik sekolah go mereka dengan benar. Petik 2. Si E Si U tercengang. Dia jelas belum menyadarinya. Kakak kedelapan, mengapa kamu mengatakan itu kepada orang seperti dia? Saya juga bermaksud untuk memperbaiki temperamennya. Bocah ini tidak memiliki disiplin sama sekali. Mengatakan itu padanya tidak akan membantunya. Hei Baizi berjalan keluar dan berbicara dengan tidak puas. Namun, ketika dia melihat Su An, ekspresinya yang tegas segera menjadi sopan. Dia dengan cepat berjalan mendekat dan berseru, jadi itu Tuan Su. Saya merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Ayo, masuk ke dalam. Mari kita mengobrol. Saya sudah menemukan cara untuk menang melawan situasi dari terakhir kali. Si E kecil, untuk apa kamu menatap dengan bodoh? Ambilkan kami teh. Si E Si U ingin menangis. Dia juga seorang manusia, namun mengapa dia diperlakukan begitu berbeda. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan penjilat ini dengan gurunya yang biasanya keras. Bagaimanapun, dia telah minum dan mengobrol dengan Su An sehari yang lalu. Dia bahkan memberinya beberapa saran. Tetapi siapa yang mengira bahwa segalanya akan berubah begitu cepat? Su An segera berkata, Saya masih harus memasuki ruang bawah tanah bersama dengan Putra Mahkota, jadi saya khawatir kita tidak akan punya cukup waktu untuk bermain game. Putra Mahkota apa? Bagaimana itu bisa lebih penting daripada catur? Hei Baizi bertanya dengan acuh tak acuh. Su An benar-benar terdiam. Orang-orang di akademi tampaknya tidak memperlakukan keluarga kerajaan dengan sangat penting sama sekali. Jiang Luofu terbatuk dan berkata, Kakak senior, alasan kami datang hari ini adalah karena kami ingin meminta sesuatu dari Anda. Bab 805, Nafas Terakhir Hei Baizi mendengus dan berkata, Tidak. Jiang Luofu terkejut. Saya bahkan tidak mengatakan apa yang saya butuhkan. Hei Baizi berkata, Kamu tidak pernah mengunjungiku sesering itu beberapa tahun terakhir ini. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba menjadi ramah. Aku tahu itu bukan sesuatu yang baik. Jiang Luofu menjawab sambil tersenyum, Jangan pelit, senior kelima. Saya tidak meminta diri saya sendiri, Melainkan, saya ingin meminta sepotong pengorbanan dari Anda. Potongan pengorbanan. Su An tercengang. Apa itu? Hei Baizi mengerutkan kening. Dia jelas agak ragu-ragu. Jiang Luofu menambahkan, Ahzu pasti akan berada dalam bahaya saat dia memasuki dungion kali ini. Jika sesuatu terjadi, Tidak ada yang bisa bermain catur dengan Anda lagi. Selanjutnya, Anda tidak akan pernah bisa membalas dendam setelah kalah darinya. Petik 2 Hei Baizi mendengus. Apakah aku pecundang seperti itu? Huff. Anda menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dari saya untuknya. Ini hampir seolah-olah Anda adalah sepasang kekasih. Petik 2 Jiang Luofu mengerutkan kening. Omong kosong macam apa yang kamu katakan. Dia adikku. Bukankah semua pria dan wanita memainkan permainan saudara itu? Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Hei Baizi bergumam. Dia melemparkan dua buah catur dari lengan bajunya ke Suan. Pada saat bahaya, Letakkan bidak putih di depan Anda dan bidak hitam pada orang lain. Dengan begitu, Kerusakan yang Anda terima akan dialihkan ke orang lain. Ini adalah bagian pengorbanan, Jadi itu akan dikonsumsi setelah sekali pakai. Itu sebabnya Anda harus menyimpannya untuk momen penting. Suan terkejut. Sebenarnya ada sesuatu yang begitu ajaib di dunia ini. Hei Baizi mengelus jenggotnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan di wajahnya. Ini adalah hasil dari pengabdian seumur hidup saya, Itu berisi prinsip-prinsip sekolah catur. Saya hanya berhasil memperbaiki tiga set selama bertahun-tahun. Hal-hal ini terlalu istimewa, Jadi akan sangat buruk jika berakhir di tangan orang lain. Itu sebabnya secara normal, Saya tidak akan memberikan ini kepada orang lain. Namun, Tuan Zhu memiliki karakter yang mulia dan luhur, Jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2 Zuan menerima bidak catur dengan ekspresi serius. Terima kasih, senior kelima. Tidak perlu berterima kasih, Mainkan saja beberapa putaran lagi denganku setelah kamu keluar. Hei Baizi tertawa. Benar, Saya hampir lupa mengingatkan Anda bahwa Anda benar-benar tidak bisa salah mengurutkan potongan hitam dan putih. Jika tidak, Anda akan berakhir menjadi pengorbanan orang lain. Petik 2 Zuan menjawab, Saya rasa saya tidak sebodoh itu. Kau benar, Kata Hei Baizi sambil tersenyum. Dia kemudian mencoba mengobrol dengan Zuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan catur. Namun, Jiang Luofu maju selangkah dan menarik Zuan ke belakang. Senior kelima, Saya masih perlu membawanya ke tempat lain. Kalian berdua bisa mengobrol lagi saat ada waktu luang. Hei Baizi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat dia melihatnya pergi. Wanita hanya meninggalkan Anda begitu mereka mendapatkan apa yang mereka ingin mengutuk. Mereka semua penipu. Siesiu, Jauhi wanita di masa depan. Saya merasa kesal setiap kali saya melihat mereka. Petik 2 Siesiu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah kamu pada dasarnya meminta hidupku jika kamu memberitahuku untuk tidak bergaul dengan wanita lagi? Namun, Dia tidak berani menyuarakan pemikiran seperti itu dan malah terus-menerus menyatakan pengakuannya. Di tempat lain, Zuan bertanya kepada Jiang Luofu, Kakak, Siapa yang akan kita temui selanjutnya? Anda akan tahu begitu kita sampai di sana, kata Jiang Luofu dengan senyum misterius. Zuan mulai berpikir sendiri. Dia telah membawanya ke sana untuk mendapatkan potongan pengorbanan untuknya. Itu berarti perjalanan ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Segera setelah itu, Mereka tiba di dekat sebuah kolam. Tidak seperti warna-warna jernih yang biasa orang harapkan, Yang satu ini gelap gulita. Zuan tercengang. Kakak, Hati-hati jangan sampai diracun. Tidak apa-apa, Ini hanya tinta. Jiang Luofu tersenyum. Kemudian, Dia berjalan menuju pavilion di tepi danau. Tinta. Baru sekarang Zuan memperhatikan bahwa ada dua angsa putih besar berenang di permukaan. Jika memang ada racun, Maka mereka pasti sudah mati sejak lama. Berapa banyak tinta yang dibutuhkan untuk mewarnai seluruh kolam menjadi hitam. Hem, Tunggu, Jika itu tinta, Lalu mengapa bulu kedua angsa ini begitu putih? Dia melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa ada cahaya biru yang berputar-putar di permukaan tubuh dua angsa putih besar itu. Ini jelas merupakan kekuatan formasi. Begitu mereka melewati jalan setapak tertutup, Area di depannya tiba-tiba menjadi luas dan terang. Seorang wanita muda yang tampaknya memiliki temperamen anggun dan pendiam duduk di gazeba. Dia sedang menyalin tablet batu. Bersama dengan bayangan terbalik dari air hitam pekat, Kehadirannya membentuk pemandangan yang mulia dan elegan. Wanita muda itu fokus pada gambarnya. Angin meniup rambut di sekitar pelipisnya, Memperlihatkan wajah cantik dan familiar. Nyonya Sye, Seru Zuan, Dia hanya bertemu Sye Daoyun sekali sejak dia datang ke ibu kota bersama adik laki-lakinya. Sementara itu, Dia sudah bertemu Sye Siu beberapa kali. Tubuh Sye Daoyun jelas bergetar ketika dia mendengar suaranya. Kemudian, Setetes tinta jatuh dari kuasnya, Merusak kaligrafi yang dia salin. Zuan merasa agak menyesal. Maaf, Aku akhirnya merusak pekerjaanmu. Sye Daoyun menurunkan kuasnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Akulah yang belum mencapai keadaan meditasi murni yang guru bicarakan. Zuan menghela nafas dengan takjub. Mereka tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, Sekarang tampaknya ada sedikit aura lembut dan halus di sekelilingnya, Seolah-olah dia adalah seorang pertapa yang berdiri jauh dari hal-hal duniawi. Apakah begitu? Jiang Luofu tertawa. Pikiranmu cukup tenang ketika aku berdiri di sampingmu barusan, Namun begitu Ahsu berbicara, Pikiranmu tidak lagi begitu. Penampilan Sye Daoyun yang anggun dan menyendiri langsung hancur. Dia bahkan sedikit tersipu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kesal. Mes Jiang Baiklah, Baiklah, Mari kita bicara tentang hal-hal penting. Jiang Luofu tersenyum dan bertanya, Apakah Anda menyiapkan apa yang saya minta terakhir kali? Sye Daoyun menyuarakan pengakuannya. Dia mengeluarkan jimat kuning aprikot dari kasing di sebelahnya. Di atasnya ada rune rumit yang digambar di cinabar. Dia menyerahkannya kepada Zhu An. Kakak Zhu, Ku dengar kamu akan memasuki ruang bawah tanah rahasia, Dan itu akan berbahaya. Sayangnya, Saya tidak dapat membantu Anda di sisi Anda, Jadi saya menyiapkan jimat untuk Anda. Saya harap ini dapat membantu Anda di saat-saat sulit. Jiang Luofu tersenyum dan menjelaskan, Ini adalah jimat nafas terakhir senior yang hebat. Ketika Anda meletakkannya di depan Anda, Itu dapat meniadakan 20% kerusakan Dan meninggalkan Anda dengan satu nafas kehidupan terakhir. Itulah mengapa disebut jimat nafas terakhir. Ini adalah harta senior yang hebat, Sesuatu yang bahkan mungkin tidak bisa saya dapatkan jika saya bertanya. Hanya karena Daoyun adalah muridnya yang berharga, Dia berhasil mendapatkannya dari orang kikir itu. Pada saat yang sama, Dia mentransmisikan ke Zhu An melalui Ki, Berat, kamu sebaiknya bersyukur. Meskipun skala yang diberikan UR kecil terakhir kali luar biasa, Itu sebenarnya memiliki batas kerusakan yang dapat dinegasikan. Setelah batas itu terlewati, Bahkan jimat UR kecil pun tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Namun, jimat nafas terakhir ini adalah sesuatu yang dicurahkan oleh senior yang hebat. Ini memadatkan semua pemahamannya tentang Rune. Ia menggunakan kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu sebagai sumber energinya, Dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan yang melindungimu. Itu sebabnya tidak peduli seberapa tinggi budidaya pihak lain, Itu dapat mengurangi 20% kerusakan. Ini berarti bahkan jika Kaisar yang menyerangmu, itu masih akan mengurangi 20% dari kerusakan. Adapun apakah kamu dapat mempertahankan hidupmu atau tidak setelah mengurangi kerusakan sebesar 20%, Itu tergantung pada keberuntunganmu. Itulah mengapa disebut jimat nafas terakhir. Selanjutnya, itu akan mencerminkan 20% dari kerusakan kembali pada agresor. Itu benar-benar item yang luar biasa. Zuan akhirnya terguncang ketika mendengar penjelasannya. Ini benar-benar item yang luar biasa. Dia segera membungkuk ke arah Sye Daoyun. Nona Sye, Duneon kali ini memang akan penuh dengan bahaya, Jadi aku tidak akan menolak dengan tegas. Namun, jimat ini sangat berharga, Dan seharusnya sangat sulit bagimu untuk memberikannya kepadaku. Aku benar-benar tidak punya cara untuk membayar kembali hutang sebesar itu. Jiang luofu dengan main-main memotongnya. Dan apa, kau akan membalasnya dengan tubuhmu. Mes, Jiang, apa yang kamu katakan? Sye Daoyun memprotes. Zuan menjawab dengan ekspresi tegak, Mengapa saya mengatakan sesuatu seperti itu? Saya telah sangat mengukir kebaikan ini di hati saya. Saya tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup saya. Sye Daoyun dengan cepat berkata, Tidak perlu untuk itu. Sayang sekali kemampuanku tidak cukup bagus Dan aku sendiri tidak bisa menggambar Rune seperti ini. Di masa depan, aku akan menggambar lagi untukmu. Zuan sangat gembira. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada Nona Sye. Jiang luofu memutar matanya ketika dia melihat seberapa baik keduanya bergaul. Orang ini memulai tindakan bangsawannya lagi. Dia tidak seperti itu sebelumnya denganku sama sekali. Huff. Ketika mereka meninggalkan tempat Sye Daoyun, Jiang luofu membawanya ke gunung belakang. Dia menunjuk ke jalan kecil di depan dan berkata, Kamu akan mencapai ruang bawah tanah rahasia jika kamu mengambil jalan ini sampai akhir. Fraksi putra mahkota dan vaksi rajaki semuanya ada di sana, Jadi saya tidak akan bergabung dengan keaktifan itu. Anda harus berhati-hati dan mengingat hal-hal yang saya katakan kepada Anda. Petik 2. Terima kasih, kakak. Zuan ingin mengatakan sesuatu seperti, Sekali saya kembali, tetapi dia takut membuat beberapa tanda buruk. Karena itu, Dia mempersingkat ucapan selamat tinggalnya dan menuju ke jalan setapak. Ada orang-orang dari semua sisi yang berbeda di pintu masuk sekarang. Karena sang putri tidak melihat siapapun di rumah Zuan dan situasinya semakin mendesak, Dia hanya bisa datang ke akademi. Sayangnya, dia masih tidak melihatnya di pintu masuk. Dia segera merasakan kekecewaan yang luar biasa. Gusing berkomentar dengan senyum lebar, Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa pria itu terlalu takut untuk datang? Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat dan akan keluar setelah Duneon ditutup, Berpura-pura dia melewatkan waktu atau semacamnya. Bab 805, Nafas Terakhir Hei Baizi mendengus dan berkata, Tidak. Jiang Luofo terkejut. Saya bahkan tidak mengatakan apa yang saya butuhkan. Hei Baizi berkata, Kamu tidak pernah mengunjungiku sesering itu beberapa tahun terakhir ini. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba menjadi ramah. Aku tahu itu bukan sesuatu yang baik. Jiang Luofo menjawab sambil tersenyum, Jangan pelit, senior kelima. Saya tidak meminta diri saya sendiri, Melainkan, saya ingin meminta sepotong pengorbanan dari Anda. Potongan pengorbanan. Zuan tercengang. Apa itu? Hei Baizi mengerutkan kening. Dia jelas agak ragu-ragu. Jiang Luofo menambahkan, Ahzu pasti akan berada dalam bahaya saat dia memasuki Duneon kali ini. Jika sesuatu terjadi, Tidak ada yang bisa bermain catur dengan Anda lagi. Selanjutnya, Anda tidak akan pernah bisa membalas dendam setelah kalah darinya. Petik 2 Hei Baizi mendengus. Apakah aku pecundang seperti itu? Huff. Anda menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dari saya untuknya. Ini hampir seolah-olah Anda adalah sepasang kekasih. Petik 2 Jiang Luofo mengerutkan kening. Omong kosong macam apa yang kamu katakan. Dia adikku. Bukankah semua pria dan wanita memainkan permainan saudara itu? Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Hei Baizi bergumam. Dia melemparkan dua buah catur dari lengan bajunya ke Suan. Pada saat bahaya, letakkan bidak putih di depan Anda dan bidak hitam pada orang lain. Dengan begitu, kerusakan yang Anda terima akan dialihkan ke orang lain. Ini adalah bagian pengorbanan, jadi itu akan dikonsumsi setelah sekali pakai. Itu sebabnya Anda harus menyimpannya untuk momen penting. Zuan terkejut. Sebenarnya ada sesuatu yang begitu ajaib di dunia ini. Hei Baizi mengelus jenggotnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan di wajahnya. Ini adalah hasil dari pengabdian seumur hidup saya, itu berisi prinsip-prinsip sekolah catur. Saya hanya berhasil memperbaiki tiga set selama bertahun-tahun. Hal-hal ini terlalu istimewa, jadi akan sangat buruk jika berakhir di tangan orang lain. Itu sebabnya secara normal, saya tidak akan memberikan ini kepada orang lain. Namun, Tuan Zhu memiliki karakter yang mulia dan luhur, jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Zuan menerima bidak catur dengan ekspresi serius. Terima kasih, senior kelima. Tidak perlu berterima kasih, mainkan saja beberapa putaran lagi denganku setelah kamu keluar. Hei Baizi tertawa. Benar, saya hampir lupa mengingatkan Anda bahwa Anda benar-benar tidak bisa salah mengurutkan potongan hitam dan putih. Jika tidak, Anda akan berakhir menjadi pengorbanan orang lain. Petik 2. Zuan menjawab, saya rasa saya tidak sebodoh itu. Kau benar, kata Hei Baizi sambil tersenyum. Dia kemudian mencoba mengobrol dengan Zuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan catur. Namun, Jiang Luofu maju selangkah dan menarik Zuan ke belakang. Senior kelima, saya masih perlu membawanya ke tempat lain. Kalian berdua bisa mengobrol lagi saat ada waktu luang. Hei Baizi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat dia melihatnya pergi. Wanita hanya meninggalkan Anda begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka semua penipu. Xie Xiu, jauhi wanita di masa depan. Saya merasa kesal setiap kali saya melihat mereka. Petik 2. Xie Xiu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah kamu pada dasarnya meminta hidupku jika kamu memberitahuku untuk tidak bergaul dengan wanita lagi? Namun, dia tidak berani menyuarakan pemikiran seperti itu dan malah terus-menerus menyatakan pengakuannya. Di tempat lain, Zuan bertanya kepada Jiang Luofu, Kakak, siapa yang akan kita temui selanjutnya? Anda akan tahu begitu kita sampai di sana, kata Jiang Luofu dengan senyum misterius. Zuan mulai berpikir sendiri. Dia telah membawanya ke sana untuk mendapatkan potongan pengorbanan untuknya. Itu berarti perjalanan ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Segera setelah itu, mereka tiba di dekat sebuah kolam. Tidak seperti warna-warna jernih yang biasa orang harapkan, yang satu ini gelap gulita. Zuan tercengang. Kakak, hati-hati jangan sampai diracun. Tidak apa-apa, ini hanya tinta. Jiang Luofu tersenyum. Kemudian, dia berjalan menuju pavilion di tepi danau. Tinta, baru sekarang Zuan memperhatikan bahwa ada dua angsa putih besar berenang di permukaan. Jika memang ada racun, maka mereka pasti sudah mati sejak lama. Berapa banyak tinta yang dibutuhkan untuk mewarnai seluruh kolam menjadi hitam? Hmm, tunggu. Jika itu tinta, lalu mengapa bulu kedua angsa ini begitu putih? Dia melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa ada cahaya biru yang berputar-putar di permukaan tubuh dua angsa putih besar itu. Ini jelas merupakan kekuatan formasi. Begitu mereka melewati jalan setapak tertutup, area di depannya tiba-tiba menjadi luas dan terang. Seorang wanita muda yang tampaknya memiliki temperamen anggun dan pendiam duduk di gazeba. Dia sedang menyalin tablet batu. Bersama dengan bayangan terbalik dari air hitam pekat, kehadirannya membentuk pemandangan yang mulia dan elegan. Wanita muda itu fokus pada gambarnya. Angin meniup rambut di sekitar pelipisnya, memperlihatkan wajah cantik dan familiar. Nyonya Sye, seru Zuan. Dia hanya bertemu Sye Daoyun sekali sejak dia datang ke ibu kota bersama adik laki-lakinya. Sementara itu, dia sudah bertemu Sye Siu beberapa kali. Tubuh Sye Daoyun jelas bergetar ketika dia mendengar suaranya. Kemudian, setetes tinta jatuh dari kuasnya, merusak kaligrafi yang dia salin. Zuan merasa agak menyesal. Maaf, aku akhirnya merusak pekerjaanmu. Sye Daoyun menurunkan kuasnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Akulah yang belum mencapai keadaan meditasi murni yang guru bicarakan. Zuan menghela nafas dengan takjub. Mereka tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, sekarang tampaknya ada sedikit aura lembut dan halus di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah seorang pertapa yang berdiri jauh dari hal-hal duniawi. Apakah begitu? Jiang Luofu tertawa. Pikiranmu cukup tenang ketika aku berdiri di sampingmu barusan, namun begitu Ahzu berbicara, pikiranmu tidak lagi begitu. Penampilan Sye Daoyun yang anggun dan menyendiri langsung hancur. Dia bahkan sedikit tersipu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kesal, mes. Jiang. Baiklah, baiklah, mari kita bicara tentang hal-hal penting. Jiang Luofu tersenyum dan bertanya, apakah Anda menyiapkan apa yang saya minta terakhir kali? Sye Daoyun menyuarakan pengakuannya. Dia mengeluarkan jimat kuning aprikot dari kasing di sebelahnya. Di atasnya ada rune rumit yang digambar di cinabar. Dia menyerahkannya kepada Zuan. Kakak Zuu, ku dengar kamu akan memasuki ruang bawah tanah rahasia, dan itu akan berbahaya. Sayangnya, saya tidak dapat membantu Anda di sisi Anda, jadi saya menyiapkan jimat untuk Anda. Saya harap ini dapat membantu Anda di saat-saat sulit. Jiang Luofu tersenyum dan menjelaskan, ini adalah jimat nafas terakhir senior yang hebat. Ketika Anda meletakkannya di depan Anda, itu dapat meniadakan 20% kerusakan dan meninggalkan Anda dengan satu nafas kehidupan terakhir. Itulah mengapa disebut jimat nafas terakhir. Ini adalah harta senior yang hebat, sesuatu yang bahkan mungkin tidak bisa saya dapatkan jika saya bertanya. Hanya karena Daoyun adalah muridnya yang berharga, dia berhasil mendapatkannya dari orang kikir itu. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan ke Zuan melalui Ki, Berat, kamu sebaiknya bersyukur. Meskipun skala yang diberikan UR kecil terakhir kali luar biasa, itu sebenarnya memiliki batas kerusakan yang dapat dinegasikan. Setelah batas itu terlewati, bahkan jimat UR kecil pun tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Namun, jimat nafas terakhir ini adalah sesuatu yang dicurahkan oleh senior yang hebat. Ini memadatkan semua pemahamannya tentang Rune. Ia menggunakan kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu sebagai sumber energinya, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan yang melindungimu. Itu sebabnya tidak peduli seberapa tinggi budidaya pihak lain, itu dapat mengurangi 20% kerusakan. Ini berarti bahkan jika kaisar yang menyerangmu, itu masih akan mengurangi 20% dari kerusakan. Adapun apakah kamu dapat mempertahankan hidupmu atau tidak setelah mengurangi kerusakan sebesar 20%, itu tergantung pada keberuntunganmu. Itulah mengapa disebut jimat nafas terakhir. Selanjutnya, itu akan mencerminkan 20% dari kerusakan kembali pada agresor. Itu benar-benar item yang luar biasa. Zuan akhirnya terguncang ketika mendengar penjelasannya. Ini benar-benar item yang luar biasa. Dia segera membungkuk ke arah Sye Daoyun. Nona Sye, Dumeon kali ini memang akan penuh dengan bahaya, jadi aku tidak akan menolak dengan tegas. Namun, jimat ini sangat berharga, dan seharusnya sangat sulit bagimu untuk memberikannya kepadaku. Aku benar-benar tidak punya cara untuk membayar kembali hutang sebesar itu. Jiang luofu dengan main-main memotongnya. Dan apa? Kau akan membalasnya dengan tubuhmu. Mes, Jiang, apa yang kamu katakan? Sye Daoyun memprotes. Zuan menjawab dengan ekspresi tegak, mengapa saya mengatakan sesuatu seperti itu? Saya telah sangat mengukir kebaikan ini di hati saya. Saya tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup saya. Sye Daoyun dengan cepat berkata, tidak perlu untuk itu. Sayang sekali kemampuanku tidak cukup bagus dan aku sendiri tidak bisa menggambar rune seperti ini. Di masa depan, aku akan menggambar lagi untukmu. Zuan sangat gembira. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada Nona Sye. Jiang luofu memutar matanya kecil. Ketika dia melihat seberapa baik keduanya bergaul. Orang ini memulai tindakan bangsawannya lagi. Dia tidak seperti itu sebelumnya denganku sama sekali. Huff. Ketika mereka meninggalkan tempat Sye Daoyun, Jiang luofu membawanya ke gunung belakang. Dia menunjuk ke jalan kecil di depan dan berkata, kamu akan mencapai ruang bawah tanah rahasia jika kamu mengambil jalan ini sampai akhir. Fraksi putra mahkota dan vaksi rajaki semuanya ada di sana, jadi saya tidak akan bergabung dengan keaktifan itu. Anda harus berhati-hati dan mengingat hal-hal yang saya katakan kepada Anda. Petik 2. Terima kasih, kakak. Zuan ingin mengatakan sesuatu seperti, sekali saya kembali, tetapi dia takut membuat beberapa tanda buruk. Karena itu, dia mempersingkat ucapan selamat tinggalnya dan menuju ke jalan setapak. Ada orang-orang dari semua sisi yang berbeda di pintu masuk sekarang. Karena sang putri tidak melihat siapapun di rumah Zuan dan situasinya semakin mendesak, dia hanya bisa datang ke akademi. Sayangnya, dia masih tidak melihatnya di pintu masuk. Dia segera merasakan kekecewaan yang luar biasa. Gusing berkomentar dengan senyum lebar, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa pria itu terlalu takut untuk datang. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat dan akan keluar setelah dungeon ditutup, berpura-pura dia melewatkan waktu atau semacamnya. Bab 806, bagian 1, berteriak. Omong kosong, kakak ipar saya adalah pria sejati, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Sebuah suara muda dan jernih berseru dengan kritis. Gusing berbalik. Dia melihat seorang pria muda dengan fitur cantik menatapnya dengan marah. Di sebelah pria itu ada seorang wanita muda berkulit sawo matang. Dia berkata, jadi itu Tuan Muda Chu dan Nona Murong. Saudara-saudara klan Gu secara alami mengenali keduanya setelah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah pewaris Bright Moon Duque, sementara yang lain adalah mutiara kesayangan klan Murong. Tetapi Chu Yuzao tidak berencana untuk membiarkannya pergi sama sekali dan bertanya, Tuan Gu, mengapa Anda menembak mulut Anda di sini secara acak? Murong King He tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berbicara di belakang orang lain bukanlah hal yang seharusnya dilakukan seorang bangsawan. Wajar jika dia ingin membantu kakak laki-lakinya Chu. Sementara dia bergaul dengan Zuan baru-baru ini, dia telah menyelamatkan saudara laki-laki klannya, jadi dia sudah mengembangkan kesan yang baik tentangnya. Gu Sing berkata, aku akan mengatakan hal yang sama bahkan di depan wajah Zuan. Semua yang saya katakan adalah kebenaran, jadi apa yang perlu dipermalukan. Petik 2 Gu Heeng berdiri dan berkata, Tuan Muda Chu, jika saya ingat dengan benar, klan Chu tampaknya telah mengusir Zuan dari keluarga, bukan? Memanggilnya kakak ipar akan merusak reputasi adikmu tersayang. Masalah klan kami bukan urusanmu. Chu Yu Zhao berseru dengan marah. Aku tidak ingin melihat kalian semua berbicara buruk di belakang saudara iparku. Percayalah ketika saya mengatakan saya akan merobek lidah Anda. Ekspresi Gu Heeng tenggelam, Tuan Muda Chu, kami menghormati pendapat Anda, tapi itu tidak sopan untuk klan Qin. Apakah Anda pikir kami berdua takut pada Anda? Ini adalah wilayah Putra Mahkota. Ini bukan tempat di mana kalian berdua bisa memulai masalah. Prajurit klan Bi melangkah maju segera setelah dia selesai berbicara. Bi Linglong mengerutkan kening. Dia merasa cukup bermasalah. Menurut alasan normal, apakah itu klan Qin atau klan Murong? Keduanya adalah kekuatan utama dari faksi Rajaki. Sementara itu, dia sendiri pasti akan membantu saudara klan Gu yang merupakan bagian dari faksi Putra Mahkota. Namun, mereka berbicara untuk Zuan di sini. Itu membuatnya malu dan bermasalah. Apa yang terjadi? Sekelompok pemuda berjalan masuk saat itu. Putra Mahkota dan Putri adalah yang menjadi sorotan hari ini. Jadi semua orang memperhatikan aktivitas di pihak mereka. Mereka datang untuk melihat apa yang terjadi ketika mereka melihat gangguan itu. Bi Linglong tidak bisa lagi tetap acuh-ta'acuh. Dia menunjukkan senyum formal kepada mereka dan berkata, Orang-orang ini justru adalah murid dari Raja Liang Manor, klan Liu, klan Meng, dan klan Peng, serta murid dari klan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang bergabung dengan Putra Mahkota dalam misinya kali ini. Orang-orang itu semua berteriak sambil membungkuh, kami menyambut Putra Mahkota dan Putri Mahkota. Putra Raja Liang, Zhao Xi, juga gemuk, tetapi tidak seperti Putra Mahkota yang gemuk yang bergoyang setiap kali dia berjalan, dia lebih tegas dan kuat dengan alis tebal dan mata besar. Lengannya besar dan pinggangnya bulat, membuatnya menyerupai seorang jenderal yang ganas dari medan perang. Dia selalu memiliki sifat yang agak kasar. Bersama dengan fakta bahwa dia juga bagian dari keluarga kerajaan, dia tidak merasa was-was sebanyak yang lain. Dia bertanya, Putri Mahkota, apakah kamu baru saja tiba? Kami sudah menunggu lama. Bahkan sebelum Bi Linglong sempat menjawab, Gu Xing segera berkata, Putri Mahkota sedang menunggu Tuan Zuan. Dia bahkan secara khusus mengunjungi rumahnya, tetapi kami masih tidak melihatnya. Petik 2 Zuan Zhao Xi tertawa terbahak-bahak. Orang yang mengalahkan Zhao Xi, bocah kecil itu, sampai-sampai dia hanya bisa berbaring di tempat tidur selama ini. Haha, di mana dia? Saya hanya mendengar tentang orang itu, tetapi tidak pernah bisa bertemu dengannya. Fraksi Raja Liang selalu dekat dengan sisi kaisar dan tidak cocok dengan Raja Qi. Selanjutnya, Zhao Xi mengandalkan bakatnya sendiri, dan dia cukup arogan, jadi dia sudah muak dengan Zhao Xi untuk sementara waktu, namun dia tidak bisa mengalahkannya. Ketika dia mendengar bahwa Zhao Xi telah dipukuli habis-habisan oleh Zuan, dia tertawa terbahak-bahak dan mengadakan perayaan besar malam itu. Gu Xing tidak berani berbicara gegabu ketika dia merasakan niat baik orang lain terhadap Zuan untuk mencegah timbulnya permusuhan yang tidak perlu. Ali Ali Gu Heng yang berkata, Kami telah mencari Tuan Zhu selama beberapa jam terakhir, namun kami masih belum melihatnya dimanapun. Mungkinkah sesuatu terjadi? Zhao Xi mengerutkan kening. Tapi itu tidak seharusnya. Dengan kultivasinya, siapa yang bisa menjatuhkannya dengan mudah? Petik 2 Sebuah suara feminin mencibir, kepalamu benar-benar semua otot, bukan otak. Apakah Anda benar-benar berpikir seseorang semuda Zuan benar-benar bisa mengalahkan Zhao Xi peringkat 8, dan lebih jauh lagi, bahkan bertarung setara dengan Han Feng Kiu, yang berada di puncak peringkat ke-9. Kecerdasan Manor kami telah menemukan bahwa ada seorang ahli misterius di lokasi pertempuran, jadi kekalahan Zhao Xi murni sebuah kebetulan. Orang yang berbicara adalah seorang pria dengan rambut berkilau dan wajah bedak. Wajahnya feminin, mata segitiganya berbahaya seperti ular beludak. Bibirnya berwarna bahkan lebih merah dari bibir wanita. Mengpan, kamu selalu menentangku. Jangan bilang kau menyukaiku. Zhao Xi tertawa terbahak-bahak. Pria feminim itu justru calon klan Meng kali ini, Mengpan. Dia segera menutup mulutnya dan tampak seperti ingin muntah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhao Xi. Blark, lihatlah kecermin terlebih dahulu sebelum Anda berbicara. Bahkan jika aku menyukai pria, apakah aku akan menyukaimu? Bahkan jika aku menyukai seseorang, itu akan menjadi seseorang seperti tuan muda klan Chu dengan kulit lembut dan bibir merah. Ah, Chu Yu Zhao merasa merinding menutupi seluruh tubuhnya ketika dia diperiksa oleh Mengpan. Murong King He menarik Chu Yu Zhao ke belakangnya. Keduanya memiliki ekspresi penghinaan di mata mereka. Ayo kembali sekarang, kakak Chu. Murong King He benar-benar takut Mengpan akan mengejar kekasihnya. Lagi pula, ada desas-desus tentang Mengpan yang menyukai pria. Dia pasti tidak berani terlibat dengan orang seperti dia. Chu Yu Zhao awalnya ingin berbicara menentang ketidakadilan yang dilakukan terhadap saudara iparnya, tetapi tatapan Mengpan benar-benar tidak nyaman. Selain itu, ini semua adalah ajudan terpercaya putra mahkota, jadi mereka tidak akur. Dia memutuskan untuk mengikuti Murong King He. Mengpan mengjilat bibirnya saat dia melihat Chu Yu Zhao pergi. Orang itu sama cantiknya dengan wanita muda. Ini benar-benar pemandangan yang menggetarkan. Seseorang di dekatnya berkata sambil tertawa, dia adalah satu-satunya penerus Bright Moon Duque. Hati-hati, atau Bright Moon Duque mungkin akan mengejarmu. Orang yang berbicara adalah seorang pria berusia 30-an. Dia memiliki fitur wajah yang cukup baik, tetapi janggut yang telah diatumbuhkan dan seringai di wajahnya hanya membuatnya tampak sedikit berlendir. Dia adalah putra Liu Yao, Liu Xian, yang Bilinglong katakan pada Zhu Han adalah orang manja yang tidak berguna. Di sebelahnya ada seseorang yang sepertinya seumuran. Dia memiliki bibir tipis dan mata sipit. Jenggotnya dicukur dengan rapi dan rapi, sedangkan rambutnya disisir dengan rapi. Berbeda dengan kesembronoan Liu Xian, ekspresinya serius, membuatnya terlihat seperti orang yang bertanggung jawab. Dia adalah keponakan Liu Yao, Gao Ying. Mengpan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar apa yang dikatakan Liu Xian. Duque bulan terang. Bukankah dia hanya matahari terbenam? Kenapa aku harus takut padanya? Kakeknya adalah menteri pekerjaan umum, sedangkan ayahnya adalah kepala sekretariat pusat. Dalam hal status, keluarganya berada di atas klancu, jadi dia tidak perlu takut pada mereka. Bahkan jika kamu tidak takut pada klancu, kamu seharusnya takut pada klankin, kan? Bi Linglong berdeham. Bagaimanapun, Cu Yu Zhao adalah adik ipar Zuan, jadi dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Kalau tidak, Zuan mungkin benar-benar gila. Meskipun dia kesal karena Zuan belum muncul dan menarik kembali kata-katanya, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan tetap menjaga keluarganya. Mengpan terkeke ketika dia mendengar kata-kata, klankin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin bisa mengabaikan klancu, tapi klankin jelas bukan seseorang yang berani mereka sakiti tanpa alasan yang jelas. Liu Xian tertawa terbahak-bahak dan berkata, mari kita bicarakan hal lain. Bukankah kita baru saja mengobrol tentang Zuan itu? Gu Xing berkata sambil tertawa, kami berbicara tentang bagaimana mustahil bagi Zuan untuk mengalahkan pewaris Raja Ki peringkat 8, apalagi bertarung setara dengan peringkat ke-9 Han Feng Q. Bukankah kebenaran sudah ditemukan beberapa waktu lalu? Ada seorang ahli misterius di tempat pertempuran. Anak muda lain yang tetap diam selama ini angkat bicara. Dia memiliki ekspresi muram, dan dia benar-benar cerdik. Orang itu adalah Pei Yu dari klan Pei. Anak-anak muda ini semua memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka menolak untuk percaya bahwa orang itu bisa mengalahkan seseorang yang pangkatnya jauh lebih tinggi. Haha, ya, setidaknya kita bisa mengatakan bahwa keberuntungan Tuan Zubai. Tidak mengherankan jika Putri Mahkota sangat peduli padanya. Dengan dia di pesta, keberuntungan kelompok kami pasti akan meningkat, kata Gu Heng. Kata-katanya terdengar adil, tetapi dia sebenarnya menumpahkan semua kebenciannya pada Zuan. Yang lain mengetahui bahwa alasan Putri Mahkota terlambat adalah karena dia telah menunggu Zuan, dan menjadi tidak puas. Ada begitu banyak dari kita di sini. Apakah kita perlu bergantung pada Zuan itu? Tepat, Putri Mahkota, tolong jangan khawatir. Kami sudah lebih dari cukup untuk ujian ini. Apa yang istimewa dari Zuan sehingga Putri Mahkota harus menunggunya secara pribadi? Memiliki dia tidak akan membuat perbedaan. Bi Linglong sudah kesal. Ketika dia mendengar semua obrolan, dia akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, cukup. Bab 807, bagian 1, ditakdirkan untuk gagal. Bukan karena kultifasi Zuan terlalu tinggi, melainkan karena hasil tesnya terlalu rendah. Dia hanya terbukti berada di peringkat ke-6. Di mata banyak orang, alasan mengapa dia menang melawan pewaris Raja Ki adalah karena ada seorang ahli misterius yang telah membantunya. Namun, fakta bahwa dia telah bertahan begitu lama dalam pertarungan itu berarti dia harus berada di peringkat ke-7, atau puncak peringkat ke-6. Namun, dia sebenarnya hanya di peringkat ke-6. Pejabat Raja Ki segera mempertanyakan hasilnya, merasa ada masalah dengan tes tersebut. Mereka tidak ingin Putri Mahkota mendapatkan pembantu yang terlalu kuat di ruang bawah tanah. Fraksi Putri Mahkota sudah dipersiapkan dengan baik. Banyak pejabat segera melibatkan mereka dalam perang kata-kata, menangkis mereka. Kedua belah pihak berdebat sengit. Pada saat itu, Ki Yaoguang mendengus dan bertanya, apakah Anda semua curiga bahwa Akademi Kerajaan kami berpihak pada Zuan? Meskipun suaranya tidak keras, itu mampu menembus segala sesuatu yang lain. Tempat itu dengan cepat menjadi tenang. Anggota Faksi Raja Ki tersenyum dan menjawab, Nonaki salah paham bagaimana kita bisa mempertanyakan sudut pandang Akademi. Karena Zuan diuji untuk berada di peringkat ke-6, dia berada di peringkat ke-6. Petik 2 Mereka tidak ingin menyinggung Akademi Kerajaan dan mendorong Faksi Netral ini ke pihak Putra Mahkota. Selanjutnya, mereka sebenarnya sudah mendiskusikan ini di antara mereka sendiri sebelumnya. Satu orang di sekitar peringkat ke-7 tidak akan membuat banyak perbedaan. Apa yang terjadi barusan adalah kepura-puraan agar Faksi Putra Mahkota tidak bertindak terlalu jauh. Suara ayah Bilinglong, Biki terdengar di telinganya. Linglong, apakah kamu memberinya artefak yang dapat menyembunyikan kultivasinya? Bilinglong juga bingung. Aku tidak melakukannya. Di mana saya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Petik 2 Lalu apakah dia benar-benar di peringkat ke-6? Apakah hanya beberapa trik acak yang membuatnya jauh lebih tangguh daripada yang lain di levelnya? Biki bertanya, suaranya penuh kecurigaan. Mungkin, Bilinglong menggigit bibirnya. Dia berpikir, orang ini benar-benar hanya di peringkat ke-6. Lalu sepertinya perjalanan ini benar-benar akan berbahaya. Namun, ketika dia mengingat sumpah husuk yang diberikan Zuan padanya malam sebelumnya, dia tiba-tiba merasa damai kembali. Biki berkata, Raja Ki hanya akan menyetujui kami mengirim satu orang di peringkat ke-7, tetapi Anda akhirnya memilih dia daripada rongmu. Apakah dia benar-benar layak? Bilinglong menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, Aku percaya padanya. Biki mengerutkan kening, tetapi dia tahu bahwa putrinya kompeten dan memiliki wawasan yang baik. Karena dia bersikeras dengan keputusannya seperti ini, itu berarti dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sementara ayah dan anak perempuan itu berbicara satu sama lain, Gu Xing malah sangat gembira pada pergantian peristiwa. Setelah mendengar pujian Bilinglong, saya pikir dia adalah orang yang luar biasa, namun dia hanya berada di peringkat ke-6. Hah, kultivasi kita bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Liu Xian terbatuk, menunjukkan bahwa dia tersinggung oleh kata-kata ini. Gu Heng tidak mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan malah berkata kepada Bilinglong, Putri Mahkota, kamu selalu baik, jadi kamu mungkin tidak menyadari betapa berbahayanya mereka yang lahir dari jalanan. Saya percaya Anda mungkin telah tertipu olehnya. Petik 2. Bilinglong berkata dengan cemberut, kekuatannya yang sebenarnya pasti lebih tinggi dari peringkat ke-6. Namun, dia kehilangan kepercayaan diri segera setelah itu. Tidak pernah ada masalah dengan perangkat pengujian akademi. Semua orang bisa melihat bahwa kultivasinya benar-benar berakhir di peringkat ke-6. Gu Xing terkekeh dan bertanya, Linglong, apa yang membuatmu begitu yakin? Menurut pendapat saya, beberapa orang tidak fokus pada kultivasi dan malah membuat orang terus-menerus membual tentang seberapa kuat mereka. Dia mungkin tidak akan ketahuan jika bukan karena ujian akademi hari ini. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Meng Pan tertawa. Ada segala macam rumor seputar dia di ibu kota baru-baru ini. Saya menolak untuk percaya bahwa tidak ada yang mencoba menyebarkan hal-hal itu dengan sengaja. Zhao Si dari Raja Liang Manor mendengus. Huff, aku sebenarnya sedikit mengaguminya. Ternyata dia hanya di level itu. Liu Xian malah berkata tidak setuju, bahkan jika kita tidak berbicara tentang kultivasinya, keterampilannya dengan gadis-gadis adalah hal yang nyata. Saya benar-benar harus menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya dan melihat bagaimana dia mendapatkan bantuan Chu Fes Mis dengan wajah biasa seperti itu. Petik 2 Sementara yang lain mendiskusikan ini satu sama lain, Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun sangat marah. Sayangnya, perbedaan status mereka terlalu besar, dan hasil tesnya benar-benar peringkat ke-6. Mereka juga tidak tahu harus berkata apa. Bi Linglong juga mulai terpengaruh. Ketika dia melihat sosok di atas panggung, ekspresinya agak rumit. Dia tidak meragukan potensinya, tetapi potensi membutuhkan waktu. Jika ada satu kesalahan pun dalam ujian Putra Mahkota, tidak akan ada waktu. Topik bergeser karena apa yang dikatakan Liu Xi'an. Zhao Xi menggoda, Apa, jadi sekarang kamu tertarik dengan Chu Fes Mis? Anda bahkan mengejar Ki Yao Guang sekarang. Petik 2 Liu Xi'an mengelus jenggot kecilnya. Tentu saja tidak, mengejar istri orang lain bukanlah gayaku. Saya suka mereka yang taat dan terutama murni. Anda tahu, saya sudah membuat keputusan. Lady Ki akan menjadi target saya berikutnya. Aku akan belajar di Royal Academy dan menghadiri kelasnya, untuk mengagumi kecantikannya dari dekat. Meng Pan mendecahkan lidahnya, menyerah saja. Murid-murid Royal Academy semuanya berbakat, dan Lady Ki adalah murid inti dari Libationer. Kuncinya adalah dia bahkan mampu meramal, membuatnya terlalu kuat dan misterius. Ramalan, Liu Xi'an menyadari sesuatu. Tidak heran dia tahu apa yang ingin saya lakukan sebelumnya. Haha, wanita seperti ini bahkan lebih layak untuk ditaklukkan. Petik 2 Yang lain memutar mata. Mereka tidak merasa ingin memperhatikan delusinya lagi. Mereka semua mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Begitu aku meninggalkan penjara bawah tanah ini, aku akan belajar lagi di Royal Academy. Saya hanya belajar sembarangan selama 2 tahun saat itu. Sekarang, saya merasa sedikit menyesal karena tidak mempelajari hal terpenting dari Akademi. Ya, aku memikirkan hal yang sama. Saya mendengar bahwa akan ada ujian seleksi segera di pegunungan belakang Akademi. Dengan latar belakang kami, kami harus dapat mendaftar secara langsung. Hanya setelah seseorang masuk ke gunung belakang, Anda dapat mempelajari teknik yang paling penting dari murid langsung pemberi persembahan. Guru mana yang kalian semua ingin menjadi muridnya? Saya lebih suka bermain Go, jadi Dao Catur Hei Baizi sepertinya yang paling menarik. Saya harap saya bisa menjadi murid Tuan Sen Susi. Bagaimanapun, pil menjadi sangat penting setelah Anda mencapai peringkat kultivasi selanjutnya. Saya mendengar bahwa dia bahkan mampu mengendalikan golem dalam pertempuran. Jika aku memiliki beberapa golem di belakangku, bukankah aku akan segera menjadi beberapa kali lebih kuat? Adapun saya, saya suka mes. Jiang, dia telah mempelajari hukum dengan hati-hati, dan kultivasinya sangat mendalam. Saya yakin saya akan dapat meningkatkan banyak hal dengan mengikutinya. Tes, apakah kamu benar-benar ingin belajar hukum? Kami bahkan hampir tidak ingin mengekspos Anda. Tapi stoking hitam mes. Jiang benar-benar luar biasa, siapa yang tidak mau belajar darinya? Meskipun mereka telah merendahkan suara mereka, Bilinglong masih bisa mendengar semuanya dengan jelas karena mereka sangat dekat satu sama lain. Dia benar-benar terdiam saat melihat saudara klan gu bergabung dengan senyum mencurigakan. Orang-orang sialan ini semua adalah orang-orang cabul yang tidak berguna. Pei Yu berkata sambil mencibir, Lihatlah kalian semua, sangat pemilih. Ujian seleksi untuk gunung belakang sangat ketat. Semua yang lolos adalah talenta luar biasa. Kamu seharusnya senang jika ada guru yang mau menerimamu. Petik 2. Ku rasa kau benar. Saya bahkan tidak tahu apakah saya akan lulus ujian seleksi itu. Ah, surga, tolong bantu aku. Aku akan selamanya berterima kasih kepada dunia jika aku diterima. Mereka semua segera menjadi jauh lebih rendah hati ketika mereka menyadari kesulitan memasuki gunung belakang. Mereka tidak lagi bersemangat tinggi seperti sebelumnya. Seseorang dengan mata tajam berkata, Hah, bukankah itu guru dari gunung belakang Akademi? Kamu benar. Itu adalah Sen Suzi, Hei Baizi, Wang Suyang, Yin Si, dan Wuo, kaki dengan stoking hitam itu pasti milik Jiang Luofu. Hah, mengapa semua guru keluar? Sudah lama sekali hal seperti itu terjadi. Gu Xing cepat berdiri dan segera berbicara memuji. Tentu saja itu karena Putra Mahkota dan Putri sedang menjalankan misi, jadi Akademi menyuruh mereka keluar untuk mengantar mereka pergi. Meskipun yang lain tahu bahwa Akademi selalu memegang posisi netral, bahwa mereka tidak boleh melakukan apapun yang dengan jelas menunjukkan keberpihakan terhadap Putra Mahkota, mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain, jadi mereka mendukung pendapat Gu Xing. Pada saat yang sama, mereka menyortir pakaian mereka dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Mereka berpikir dalam hati bahwa keberuntungan mereka kali ini benar-benar baik, karena mereka dapat berbagi pusat perhatian Putra Mahkota dan Putri. Ketika para guru datang untuk menyambut Putra Mahkota dan Putri, mereka harus berperilaku baik. Siapa tahu, mereka mungkin menarik perhatian salah satu guru dan diambil sebagai murid saat itu juga. Zuan sudah turun dari Peron. Dia berjalan ke Bilinglong dan menganggup ke arahnya sambil tersenyum. Bilinglong berpikir dalam hati, orang ini tampaknya sangat santai. Dia berharap dia akan terus memiliki sikap yang sama begitu mereka masuk ke dalam dunion. Meskipun tuan muda dari klan lain tidak terlalu memikirkan Zuan, perhatian mereka benar-benar teralihkan. Bahkan saudara klan Gu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua menjulurkan dada dan memiliki ekspresi sopan di wajah mereka saat menghadapi guru gunung belakang. Gu Xing adalah yang tercepat di antara mereka semua. Dia bergegas keluar dan menyapa mereka. Guru, apakah Anda datang untuk melihat Putra Mahkota dan Putri pergi? Mereka ada di sana, aku akan memimpin kalian. Yang lain mengutuk kelicikan Gu Xing. Mereka bergegas satu demi satu untuk menjilat. Namun, para guru tetap dingin dan menyendiri, tidak memperhatikan mereka. Bab 808, terbagi. Jika ular bulan giok tidak ada di sini, maka haruskah kita kembali dan melaporkan situasinya kepada Yang Mulia? Kita bisa mengubah ujiannya kalau begitu. Zuan mengingat peringatan Jiang Luofu sebelum dia pergi, serta berbagai area berbahaya yang ditandai merah. Di atas semua itu, dia tidak tahu skema jahat macam apa yang telah menunggu Rajaki untuk mereka. Dia merasakan kegelisahan yang aneh. Yang lain segera mengeluh tentang saran Zuan. Apakah kamu bercanda? Apakah kita akan kembali dalam kekalahan setelah baru saja berangkat? Betapa memalukannya itu? Tepat. Jika kita kembali, bukankah itu berarti kita gagal? Bagaimana kita bisa tahan? Jika kamu takut, kamu bisa kembali dulu. Yang lain berbicara sambil memotret Zuan dengan tatapan meremehkan. Putri Mahkota sangat mempercayainya, namun dia akhirnya menjadi pengecut yang tidak berguna. Zuan tidak memperhatikan mereka dan menatap Bilinglong, bertanya, Putri Mahkota, bagaimana menurutmu? Bilinglong menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa kembali. Ujian Putra Mahkota sedang berlangsung untuk waktu yang lama, dan kami menggunakan terlalu banyak sumber daya. Kembali dalam kekalahan akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Vaksirajaki tidak akan mengganggu kita jika kita kembali tanpa menyelesaikan misi. Sisi Putra Mahkota kita akan berada di tempat yang sulit kalau begitu. Petik 2. Tepat. Persis. Saudara-saudara klanggu menegakkan punggung mereka dan menjulurkan dada mereka. Siapa tahu, mungkin ular bulan giyok tidak berada di sini mungkin juga menjadi bagian dari ujian Putra Mahkota. Kalau tidak, bukankah misi ini akan terlalu mudah jika ular bulan giyok terbunuh begitu cepat? Bagaimanapun, ini adalah ujian besar Putra Mahkota, itu terkait dengan tahta kekaisaran. Bagaimana itu bisa menjadi tugas yang mudah? Petik 2. Memang, saudara klanggu masuk akal. Yang lain dengan cepat menyuarakan persetujuan mereka. Jelas bahwa mereka memikirkan hal yang sama. Zuan berkata dengan tegas, tapi ular bulan giyok tidak ada di sini, dan kita bahkan tidak tahu apakah makhluk itu ada di ruang bawah tanah rahasia ini lagi. Jika kita tidak dapat menemukannya dan pergi nanti, itu hanya akan membuat kita terlihat lebih buruk. Selain itu, penjara bawah tanah ini tidak simen yang Anda kira. Ada binatang buas di mana-mana. Mengpan mendengus dan berkata, itu hanya binatang kecil. Kami memiliki begitu banyak orang di pihak kami, kita bisa dengan mudah mengatasi hal seperti itu. Zuan berkata dengan tenang, jika kita benar-benar bertemu dengan binatang buas yang tangguh, saya rasa kalian semua mungkin tidak cukup untuk terjebak di celah gigi mereka. Apa katamu? Mengpan meledak menjadi marah. Anda dapat membuang hidup Anda sendiri jika Anda mau, jangan berpikir orang lain sama pengecutnya sepertimu. Anda telah berhasil mengontrol Mengpan untuk Tuan-tuan muda ini semuanya lahir dari latar belakang yang berbeda. Mereka hampir tidak pernah mengalami kemunduran dan sangat arogan. Itu sebabnya mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan Mengpan. Pei Yu angkat bicara dan berkata, kami tidak perlu khawatir tentang keberadaan ular bulan giyok, saya punya cara untuk melacaknya. Saya baru saja memeriksa lingkungan kita. Kemungkinan besar tinggal jauh di pegunungan. Petik 2. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat dan kejar. Jika tidak, semua petunjuk akan hilang jika kita terus menunggu. Seru yang lain dengan berisik. Semua orang melihat ke arah Putri Mahkota. Mereka semua tahu bahwa Putra Mahkota hanya di sini untuk makan dan buang air besar. Bilinglong terdiam sejenak. Pada akhirnya, dia berkata, baiklah, sebagian besar pasukan akan terus menuju pegunungan untuk mencari ular bulan giyok. Juga, untuk jaga-jaga, kami akan mengirim seseorang ke pintu masuk dungion untuk memberi tahu yang lain apa yang terjadi di dalam. Semua orang merasakan kekaguman yang mendalam. Alasan mengapa babi seperti Putra Mahkota bahkan bisa menghadapi Raja Kislama ini adalah karena Putri Mahkota. Dia selalu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Zuan mengangguk setuju dalam hati. Apa yang diusulkan Bilinglong memang merupakan pilihan terbaik saat ini. Dia berharap dia hanya terlalu khawatir. Kelompok mereka melanjutkan misi mereka. Pei Yu mencari jejak ular bulan giyok di garis depan grup. Bilinglong mengambil kesempatan untuk pindah ke sisi Zuan, bertanya, kamu tidak marah karena aku tidak mendengarkan pendapatmu, kan? Zuan terkekeh dan berkata, jangan khawatir, aku tidak serendah itu. Bilinglong juga tersenyum. Dia bertanya dengan suara pelan, apakah penjara bawah tanah rahasia ini benar-benar berbahaya? Zuan mengangguk. Dia memberinya gambaran kasar tentang peta yang ditunjukkan Jiang Luofu kepadanya. Semakin dekat kita ke gunung, semakin berbahaya jadinya. Di masa lalu, para siswa akademi hanya berlatih di daerah sekitar. Jarang sekali mereka menuju ke kedalaman gunung. Petik 2 Ekspresi Bilinglong berubah. Dia menatap Pei Yu, yang berada di paling depan. Saya selalu khawatir tentang satu hal. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Petik 2 Kamu khawatir tentang klan Pei yang menjadi vaksinetral? Zuan mengikuti pandangannya dan menatap Pei Yu yang pendiam. Bilinglong berkata, Aku agak khawatir dia akan membawa kita ke tempat yang berbahaya. Tidak, ini tidak akan berhasil, saya harus mengambil beberapa tindakan pencegahan. Petik 2 Dia tidak menunggu Zuan menjawab dan memanggil semua orang kembali. Kemudian, dia berkata dengan serius, misi ini sangat penting, jadi kita tidak boleh ceroboh sama sekali. Makanya kita semua harus waspada. Pegunungan penjara bawah tanah rahasia penuh dengan bahaya, jadi Anda harus mematuhi perintah dan tidak bertindak sendiri. Jadi, saya akan secara resmi memperkenalkan orang ini kepada semua orang. Ini adalah bendahara Istana Timur Sir Zuan. Dia akrab dengan penjara bawah tanah ini, dan dia juga memiliki banyak pengalaman di tempat-tempat berbahaya. Selama sisa waktu kita di sini, semua orang perlu mendengarkan pengaturannya. Zuan tercengang. Dia tidak mengira dia akan memberinya tugas yang begitu penting. Namun, ketika dia memikirkan bahaya yang tidak diketahui yang akan mereka hadapi, dia juga tidak menolaknya. Namun, bagaimana yang lain bisa dengan rela menerima itu? Hak apa yang dia miliki untuk memberi tahu kita apa yang harus dilakukan? Kemampuan apa yang akan dia perintahkan kepada kita? Ada begitu banyak orang dengan peringkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Mengapa kita harus mendengarkan pendapatnya? Bi Linglong mendengus. Kesunyian. Apa ini? Apakah kata-kata putri mahkota ini tidak berarti apa-apa? Mereka yang keberatan langsung menyatakan tidak berani. Bi Linglong lalu berkata, masalah ini sudah diputuskan, kita tidak akan membahasnya lagi. Saya memahami kultivasi dan keterampilan Sirsu dengan baik. Anda semua akan mengerti selama sisa perjalanan ini, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami berangkat. Baru kemudian pikiran kelompok kembali ke perjalanan. Putri mahkota sudah mengatakan hal itu, jadi mereka hanya bisa menghormati keinginannya. Ketika Piyu dan pengintai klan lainnya memutuskan jalan, mereka meminta pendapat Zuan. Zuan melihat bahwa daerah itu masih dianggap sebagai daerah terluar gunung, dan bahwa itu masih cukup jauh dari daerah yang benar-benar berbahaya itu, jadi dia tidak menyuruh mereka untuk berhenti. Dengan demikian, rencana awal mereka tidak berubah. Setelah proses itu berulang beberapa kali, kelompok itu mulai menghinanya. Mereka mengharapkan beberapa pendapat yang baik, namun dia tidak melakukan apa-apa. Zuan bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang ini, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya perlu melindungi Bilinglong dan Putra Mahkota. Adapun ular bulan giyok, dengan kultifasinya saat ini, menghadapinya sendiri bukanlah masalah sama sekali. Dia tidak membutuhkan orang-orang ini untuk menghalangi. Sebaliknya, yang lebih dia khawatirkan adalah apakah ada pengkhianat di antara mereka. Bagaimanapun, semua orang telah menonton ketika penjara bawah tanah dibuka. Ada banyak pasang mata yang mengawasi, dan Raja Ki sama sekali tidak mengirim siapapun. Itulah mengapa hanya mereka yang masuk ke dalam. Apa yang bisa dilakukan Raja Ki? Kemungkinan terbesar adalah bahwa mungkin ada tahilalat di pesta mereka. Namun, individu-individu ini semua adalah tokoh penting di klan masing-masing dan telah dipilih dengan cermat. Itu sebabnya dia tidak yakin apakah kecurigaannya benar atau tidak. Dia tidak peduli dengan hubungannya dengan orang-orang ini, tetapi Bilinglong tidak bisa melakukan hal yang sama. Ketika dia merasakan kebencian mereka, dia mendekati Zhu'an dan dengan tenang berkata, Tuan Zhu, orang-orang ini semua dari klan terkemuka, jadi mereka sedikit bangga dan tidak terlalu mau tunduk pada orang lain. Bukannya mereka menyimpan pikiran buruk terhadapmu, jadi tolong jangan mengingatnya. Zhu'an berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan tugas publik saya untuk membalas kesalahan pribadi apapun. Bilinglong dengan demikian memberi Zhu'an pengenalan kepada setiap orang dan kepribadian mereka, termasuk hubungan interpersonal, kultivasi, dan informasi lainnya. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam perjalanan mereka ke sini, jadi dia belum punya waktu untuk menceritakan semua itu padanya. Di kejauhan, tuan-tuan muda itu semua merasa tidak enak ketika mereka melihat betapa dekatnya Zhu'an dan putri mahkota saat mereka mengobrol dan tertawa satu sama lain. Saudara-saudara klan gu bahkan lebih marah. Mereka tumbuh bersama Bilinglong, jadi mereka sangat merasakan bahwa cara dia memperlakukan Zhu'an sama sekali berbeda dari cara dia memperlakukan orang lain. Meskipun kecurigaan seperti itu agak terlalu keterlaluan, mereka tetap tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Gu Xing mendekati saudaranya, berkata, kakak, cepat dan pikirkan sesuatu. Aku tidak tahu apa yang dilakukan teman Zhu'an pada Linglong hingga dia begitu ramah dengannya. Secercah cahaya melewati mata Gu Heng. Dia dengan cepat menemukan ide. Dia menemukan kesempatan untuk pindah ke sisi putra mahkota dan berkata, putra mahkota, Tuan Zhu dan putri mahkota tampaknya agak terlalu dekat satu sama lain. Ini benar-benar tampaknya bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat. Lebih jauh lagi, ini akan dengan mudah merusak reputasi putri mahkota. Putra mahkota, apakah kamu tidak akan melakukan apa-apa? Petik 2 Menurutnya, tidak ada pria yang bisa mentolerir pria lain yang mendekati istrinya, apalagi saling berdekatan. Putra mahkota ini mungkin bodoh dalam hal lain, tetapi dia pasti memiliki rasa protektif yang kuat untuk barang-barangnya sendiri. Saudara-saudara klan Gu bertukar pandang ketika mereka melihat putra mahkota melihat ke arah Zhu'an dan Bilinglong. Mereka menyeringai. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapi yang satu ini, Zhu'an. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang akan dikatakan putra mahkota setelah mencari beberapa saat adalah, menurut pendapat saya, mereka tidak begitu dekat satu sama lain. Itu bahkan tidak dekat. Saudara-saudara klan Gu terkejut. Keduanya bahu-membahu, dan mereka bahkan saling bertabrakan dari waktu ke waktu. Apa masalahnya? Zhu'an bahkan pernah menggendong Linglong sebelumnya. Putra mahkota dengan cepat kehilangan minat. Dia terus mengunyah troter babi berbumbu yang diberikan para Kasim kepadanya. Bab 809, mati. Apa? Ketika mereka mendengar bahwa Zhu'an bahkan telah menggendong Bilinglong sebelumnya, saudara-saudara klan Gu terkejut dan marah. Bagaimanapun, mereka adalah teman masa kecil. Kedua bersaudara ini sebenarnya menyukai adik perempuan mereka yang cantik. Sayangnya, ada perbedaan status antara klan mereka, dan dia bahkan menjadi putri mahkota sesudahnya sama dengan. Kasih sayang masa lalu mereka akhirnya mulai memudar, tetapi itu hanya terkubur di dalam hati mereka dan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tumbuh bersama, namun belum pernah menyentuh jarinya. Namun, Zhu'an ini bahkan memeluknya. Anda telah berhasil mengendalikan Guheng untuk plus 888 plus 888 plus 888. Anda telah berhasil mengendalikan Guheng untuk plus 888 plus 888. Zhu'an terkejut. Ada apa dengan mereka berdua? Mengapa mereka tiba-tiba memberinya begitu banyak poin kemarahan? Saudara-saudara klan Gu tidak menatapnya, melainkan menatap putra mahkota dengan linglung. Reaksi aneh macam apa ini? Istri Anda sangat dekat dengan pria lain, dan Anda bahkan menambahkan bahwa pria ini pernah memeluk istri Anda sebelumnya. Bisakah seseorang benar-benar hidup dengan pikiran sederhana selama itu? Atau mungkin orang ini memiliki jenis fetis aneh lainnya? Napas saudara-saudara Gu segera menjadi tergesa-gesa ketika mereka memiliki pemikiran seperti itu. Hati mereka yang semula tenang mulai bergerak. Lalu bukankah itu berarti mereka berdua juga bisa? Ketika mereka melihat bahwa putra mahkota tidak peduli, mereka diam-diam mundur karena takut Bilinglong akan melihat keanehan dalam reaksi mereka. Saat mereka melihat sosok anggun dan adil Bilinglong, mata mereka mulai menyala dengan keinginan. Tiba-tiba, gangguan muncul di depan. Berbagai skill elemental terbang keluar sebelum area itu menjadi tenang kembali. Ternyata, sekelompok binatang buas baru saja tiba. Ada banyak ketegangan di benak kelompok itu, jadi mereka segera menyerang dengan semua yang mereka miliki. Mereka dengan cepat menangani binatang buas. Zuan tidak bisa menahan tawa. Ini adalah sekelompok teman lama, sekelompok Asrip Wolves. Saat itu, dia benar-benar ditempatkan di tempat yang sulit dari serigala-serigala sialan ini, dan dia hanya lolos dengan mengandalkan kecerdasannya. Sekarang, dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, ada orang lain yang dengan mudah berurusan dengan mereka. Tapi itu masuk akal juga. Serigala Asrip hanya sekitar peringkat ketiga dalam kekuatan. Mereka hanya sulit untuk dihadapi karena mereka biasanya bergerak berkelompok. Ujian putra mahkota terdiri dari sekelompok ahli peringkat kelima dan keenam, dan ada beberapa dari mereka. Pembantaian sepihak tidak dapat dihindari. Mereka bertemu dengan beberapa binatang lagi di sepanjang jalan, tetapi mereka semua adalah ancaman skala kecil. Mereka tidak banyak kesulitan dan mudah ditangani oleh Zhaoshi. Tuan mudah segera menerima dorongan moral yang besar. Mereka merasa tempat itu tidak berbahaya seperti yang dikatakan Zuan, dan itu bukan masalah besar sama sekali. Mengpan mencibir. Orang itu baru saja berada di peringkat ke-6. Tentu saja situasi ini akan tampak berbahaya baginya. Memang, kami bahkan tidak membutuhkan Zuan untuk misi ini, kata Pei Yu dengan sedih. Dia bisa dengan jelas melacak keberadaan ular bulan giyok, jadi dia seharusnya bertanggung jawab atas rencana perjalanan mereka. Namun, dia masih harus meminta pendapat Zuan tentang segalanya. Kemudian, selama upacara pemberian penghargaan, bukankah Zuan akan mendapat penghargaan paling banyak ketika dia bahkan tidak melakukan apa-apa? Kerabat klan Liu, Gao Ying, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tetapi Putri Mahkota berkata bahwa kekuatan sesungguhnya Zuan jauh di atas level ini. Selanjutnya, Anda melihat seberapa baik guru-guru dari gunung belakang itu memperlakukannya. Paling tidak, kita tidak bisa menyangkal itu terjadi, kan? Liu Sian terkekeh dan berkata, siapa yang tahu, mungkin dia membayar guru-guru itu untuk bertindak seperti itu. Klancu memiliki bisnis garam dan besi, jadi mereka memiliki lebih dari cukup uang. Itu tidak mungkin. Seru yang lain, bersatu untuk pertama kalinya. Guru-guru dari Royal Academy itu semuanya memiliki status luar biasa dan bukan orang yang bisa dibeli melalui kekayaan. Bahkan Raja Ki mencoba sebelumnya, namun dia gagal, jadi bagaimana mungkin seorang Zuan bisa melakukannya. Tetapi rasa hormat dan pemujaan yang mereka tunjukkan kepada Zuan benar-benar ada. Jadi apa yang terjadi di sini? Liu Sian bertanya dengan bingung. Mengpan berkata, menurut apa yang saya ketahui, para guru dari gunung belakang itu semuanya sangat tangguh. Mereka semua terdepan di bidangnya masing-masing. Misalnya, Hei Baizi pandai dalam Go, Yin Si dalam debat, Wang Wei yang dalam bertani. Karena Zuan berasal dari jalanan, ia mungkin mencelupkan kakinya ke dalam berbagai hal yang tampaknya sangat sesuai dengan selera mereka. Itu sebabnya mereka sangat menghormatinya. Saya pikir itu saja. Meng bocah, siapa yang mengira kamu akan mengatakan sesuatu yang baik untuk sekali ini? Zhao Si bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Kasar, Meng Pan mendengus. Gao Ying mengerutkan kening. Guru-guru itu bahkan tidak punya cukup waktu untuk meneliti bidang spesialisasi mereka sendiri. Mengapa Zuan tahu tentang banyak hal? Jack of Ultrades dan Master of None. Pei Yu mencibir. Itu sebabnya kultivasinya sangat biasa. Yang lain mengangguk. Mereka pikir mungkin itu masalahnya. Kekhawatiran mereka terhadap Zuan karena guru akademi dan pernyataan serius Bilinglong berangsur-angsur menghilang. Beberapa saat kemudian, malam berangsur-angsur turun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pegunungan menjadi lebih berbahaya di malam hari. Karena itu, mereka tidak melanjutkan kemajuan mereka dan malah mendirikan kemah. Mereka akan melanjutkan perjalanan begitu langit kembali cerah. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun adalah penjaga istana timur yang telah mengalami pelatihan ketat. Itulah mengapa Zuan menyuruh mereka mengatur agar ahli klan ditempatkan di sekitar mereka. Adapun tuan muda, mereka jelas tidak perlu melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Mereka mengepung putra mahkota dan putri, mengoceh tentang bagaimana mereka dengan mudah mengalahkan binatang buas yang mereka temui di siang hari. Putra mahkota sangat senang dengan cerita mereka dan berkata bahwa mereka harus menangkap seekor binatang buas besok untuk membunuhnya sendiri. Saudara-saudara klan gu menggunakan kesempatan ini untuk membawa ayam panggang yang hati-hati ke Bilinglong. Linglong, kamu pasti lelah setelah semua yang terjadi hari ini. Silakan nikmati ayam ini. Ketika mereka melihat ayam panggang di tangan satu sama lain, kelopak mata mereka tidak bisa tidak berkedut. Saudara-saudara ini benar-benar berada pada gelombang yang sama. Terima kasih. Bilinglong menjawab. Dibandingkan dengan putra mahkota, yang kagum dengan semua cerita dan benar-benar riang, dia jauh dari begitu santai. Dia menerima ayam panggang dan menyerahkan salah satunya kepada Zuan. Kamu juga pasti lapar. Di sini. Zuan tidak menolaknya dan mulai makan. Dia mengolah sutra asal primordial, yang memberikan tubuhnya ketangguhan dan generasi yang lebih besar daripada orang normal, tetapi juga meningkatkan jumlah makanan yang dia konsumsi. Dia perlu terus-menerus mengisi kembali energinya. Dua bersaudara ini mungkin menyebalkan, tapi kahlian mereka dalam memanggang ayam sepertinya tidak terlalu buruk. Bilinglong tersenyum ketika melihat Zuan sangat menikmatinya, berkata, makan pelan-pelan, masih ada lagi. Anda dapat memiliki yang ini juga. Petik 2. Saudara-saudara klanggu benar-benar terdiam. Mereka ingin menangis. Kami berdua bekerja sangat keras untuk ayam-ayam itu untukmu. Zuan tidak bisa menahan tawa. Adegan ini membuatnya teringat sebuah postingan dari dunia masa lalunya, di mana seorang pria telah hidup hemat selama beberapa bulan untuk membeli hadiah berharga untuk gadis impiannya untuk melihat senyumnya, hanya untuknya segera memberikan hadiahnya kepada pria yang disukainya. Benar saja, tidak peduli dunia apa itu, tidak ada masa depan bagi para butliker. Ketika dia mengingat semua hal yang dikatakan saudara-saudara ini tentang dia di sepanjang jalan, dia tidak akan menjadi Zuan jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Dia mengambil tulang ayam dan melambaikannya di depan mereka berdua, berkata, keterampilanmu tidak buruk sama sekali. Bagaimana kalau Anda memanggang dua lagi untuk saya? Saya khawatir keduanya tidak cukup untuk selera saya. Petik 2. Apakah kamu pikir kami koki? Saudara-saudara klan Gu menyerbu dengan gusar. Anda telah berhasil mengendalikan guhem untuk plus 666 plus 666 plus 666. Anda telah berhasil mengendalikan guzing untuk plus 666 plus 666 plus 666. Bilinglong memutar matanya, berkata, kamu hanya sengaja mengganggu mereka. Apa salahnya mengusir dua lalat? Zuan menjawab sambil tertawa kecil. Bilinglong tersipu. Orang ini semakin berani. Dia berpikir bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Seiring berjalannya waktu, malam semakin larut. Satu demi satu, Tuan muda kembali ke tenda mereka untuk beristirahat. Adapun putra mahkota, setelah dia makan sampai kenyang, dia sudah mendengkur keras di tendanya. Bilinglong kemudian duduk bersama Zuan untuk membahas rincian beberapa hari ke depan. Namun, dia hampir tidak bisa tidur malam sebelumnya, jadi rasa kantuk mulai menguasainya. Kepalanya tanpa sadar bersandar di bahu Zuan, dan dia tertidur. Ketika dia mencium aroma samar yang berasal dari tubuh wanita muda itu, Zuan mulai fokus pada kultifasinya. Kultifasinya dengan cepat melonjak dua peringkat dan sangat membutuhkan konsolidasi. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun baru saja menyelesaikan patroli mereka dan akan kembali untuk mengobrol dengan Zuan. Mereka kembali dengan senyum di wajah mereka, tetapi ketika mereka melihat pemandangan itu, senyum mereka langsung membeku di wajah mereka. Mereka saling memandang, dan kemudian dengan cepat mundur keluar. Piao Duan Diaw berkeringat dingin. Oh tidak, kita sudah selesai. Apa yang kita lakukan sekarang? Wajah Jiao Sigun juga pucat pasi, tapi dia relatif lebih tenang. Apa maksudmu selesai? Bukannya ada sesuatu yang benar-benar terjadi di antara mereka berdua? Petik dua. Ini bahkan tidak masuk hitungan. Jika orang lain mengetahuinya, maka lupakan kakak Su, bahkan putri mahkota tidak akan keluar tanpa cedera. Piao Duan Diaw bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kakak Su pikirkan? Bagaimana dia bisa menyentuh putri mahkota? Saya tidak berpikir ini seserius yang Anda bayangkan, jawab Jiao Sigun. Saya pikir itu karena mereka terlalu lelah dan tertidur tanpa sadar. Kamu benar-benar percaya itu? Piao Duan Diaw menatapnya. Jiao Sigun memaksakan sebuah senyuman. Kita harus percaya bahkan jika tidak. Setelah ini keluar, kakak Su akan selesai. Petik dua. Piao Duan Diaw ragu-ragu. Tapi jika kita tahu yang sebenarnya dan tidak melaporkannya, itu adalah kejahatan yang cukup besar untuk membuat keluarga kita dieksekusi. Kakak Su memperlakukan kita dengan sangat baik, jadi bagaimana kita bisa menyakitinya? Bagaimana dengan ini? Lagi pula tidak ada yang terjadi di antara mereka, jadi kita anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kami akan mencoba menasihatinya lagi sesudahnya, kata Jiao Sigun. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Piao Duan Diaw berpikir sebentar, lalu bangkit. Aku akan memindahkan penjaga sedikit lebih jauh. Anda harus terus berjaga-jaga di sini untuk mencegah orang lain melihat apapun. Petik 2 Oke. Mereka berdua menghabiskan malam itu dalam ketakutan. Keesokan paginya, sinar fajar tersebar di pegunungan dan pepohonan. Tiba-tiba, jeritan ketakutan bergema di seluruh kam. Ada mayat. Bab 810, panik. Keributan memenuhi seluruh perkemahan ketika mereka mendengar teriakan pahit itu. Mereka mengira ada penyusup, jadi mereka mengambil senjata mereka dan langsung menyerang. Bilinglong dan Zuan segera bangun juga. Bilinglong mengetahui bahwa dia telah bersandar pada Zuan sepanjang malam. Wajahnya langsung menjadi semerah apel. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah putri mahkota, dan tidak mudah bingung seperti gadis kecil. Dia dengan cepat menyadari pentingnya situasi, jadi dia berdiri untuk menuju ke sumber suara. Sayangnya, postur canggung di mana dia tidur membuat tubuhnya agak kaku. Saat dia tiba-tiba berdiri, dia merasakan gelombang pusing dan jatuh. Zuan dengan cepat mendukungnya. Dia harus mengakui bahwa tubuh wanita ini benar-benar lembut. Tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan berkata, suara itu sepertinya datang dari luar perkemahan kita. Piao Duan Diaw dengan cepat bergegas masuk untuk membuat laporan. Melapor ke putri mahkota. Kami menemukan mayat di luar. Sepertinya itu Bicang. Matanya beralih ke tangan Zuan, yang memegang pinggang Bilinglong. Dia segera merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ada apa dengan putri mahkota? Mengapa dia tidak menunjukkan sedikit perlawanan? Putra mahkota ada di tenda sebelah. Apa kalian berdua sudah gila? Meskipun begitu, dia tidak benar-benar memiliki pendapat yang baik tentang putra mahkota. Semua penjaga secara pribadi lebih menyukai putri mahkota yang cantik dan anggun ini, merasa bahwa fakta bahwa dia menikah dengannya seperti bunga yang tumbuh dari tumpukan kotoran. Tapi omong kosong itu adalah putra mahkota. Jangan bilang putri mahkota tidak tahu konsekuensi dari melakukan ini. Lupakan saja, ada terlalu banyak hal kotor yang terjadi di keluarga kerajaan. Apa masalahnya dengan ini? Aku hanya akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dia sudah membicarakannya dengan Jiao Sigun kemarin. Entah itu karena hubungan mereka dengan Zuan atau karena kepentingan mereka sendiri, berpura-pura tidak melihat apapun adalah pilihan terbaik. Jika tidak, setelah ini terungkap, putri mahkota dan klan Bi akan dengan mudah berada dalam bahaya. Bahkan jika mereka dihukum untuk itu, karena pertimbangan untuk keluarga kerajaan, kaisar kemungkinan besar akan menyingkirkan penjaga seperti mereka juga. Pada akhirnya, mereka hanya bukan siapa-siapa yang tidak memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Itulah mengapa akan lebih baik jika mereka melakukan yang terbaik untuk tidak terlibat dalam hal-hal seperti ini. Bilinglong dengan cepat bergeser ke samping dan secara alami membebaskan dirinya dari tangan Zuan. Namun, ekspresinya langsung berubah ketika dia mendengar nama itu. Apa? Apa yang salah? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nama itu sepertinya milik seseorang dari klan Bi. Jangan bilang itu salah satu kerabatnya. Ekspresi Bilinglong menjadi gelap saat dia menjawab, yang saya kirim kemarin untuk melaporkan situasi ke pintu masuk adalah Bicang. Ekspresi Zuan menjadi muram juga. Utusan yang mereka kirim benar-benar mati. Bilinglong dengan jelas menyadari implikasinya juga. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Rombongan mereka segera tiba di TKP. Zhao Xi dan yang lainnya sudah ada di sana. Mereka dengan cepat menyapa Bilinglong ketika mereka melihat keduanya tiba. Kami menyambut Putri Mahkota. Adapun Zuan, mereka mengabaikannya. Zuan dengan tenang melihat mayat itu, yang tinggi di udara. Itu tampak agak akrab. Benar saja, utusan yang telah dikirim sebelumnya untuk melapor kembali ke gerbang. Tubuhnya tertusuk di dahan pohon. Wajahnya melengkung, bola matanya menonjol keluar. Air mata darah mengalir di wajahnya, dan mayatnya pucat pasi. Dia tampak seperti hantu dari film horror. Tidak heran orang yang melihat tubuhnya berteriak begitu keras. Siapa yang membunuhnya? Seru Liu Xian, suaranya bergetar. Dia tanpa sadar bergerak lebih dekat ke sepupunya Gao Ying. Mengpan mengetuk jari kakinya. Dia melompat ke dahan, lincah seperti burung layang-layang. Dia memeriksa mayatnya dan berkata dengan serius, dilihat dari warna darah di dadanya, bukan disinilah pembunuhan itu terjadi. Dia dibunuh, dan kemudian ditempatkan di sini. Zuan tercengang ketika melihat orang lain memeriksa mayat dengan ekspresi tenang. Tampaknya tuan muda ini tidak semuanya idiot yang tidak berguna. Tidak heran mereka telah dipilih untuk berpartisipasi dalam misi penting ini. Mereka masih memiliki keterampilan di bidang spesialisasi mereka. Yang lebih saya khawatirkan adalah mengapa mayatnya ada di sini. Dia pergi ke arah yang berlawanan kemarin, jadi dia seharusnya tidak muncul di depan kita. Zhao Xi segera menyuarakan apa yang dipertanyakan oleh Zuan dan yang lainnya. Mungkinkah dia tersesat? Mungkin dia mengira dia akan kembali ke pintu masuk, tetapi dia akhirnya salah jalan. Pei Yu menyuarakan analisisnya. Itu tidak mungkin, kedua saudara klan Gu berseru. Ini adalah pramuka yang dipilih dengan hati-hati. Tingkat kultivasi mereka mungkin bukan yang terbaik, tetapi mereka memiliki banyak pengalaman dalam kepramukaan dan merupakan individu yang selamat dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tersesat? Zhao Xi menganggup dan berkata, Memang, kami tidak melihat medan seperti labirin dalam perjalanan kami ke sini. Lalu mungkinkah itu binatang buas? Saya dengar ada jenis burung jagal yang suka menggantung mangsanya di dahan seperti ini, kata Liu Xian. Meskipun kultivasinya biasa saja, dia telah membaca semua jenis buku secara acak. Mengpan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Jika itu adalah burung jagal, maka tubuhnya akan memiliki tanda-tanda tertusuk oleh cakar atau paruh yang tajam. Namun, meskipun tubuhnya terluka cukup parah, tidak ada luka seperti itu. Selain itu, saya tidak melihat ada luka mematikan di tubuhnya. Jika tidak ada luka mematikan, lalu bagaimana dia mati? Apakah itu hantu? Tempat itu menjadi penuh dengan kebisingan. Mereka yang berkumpul semua merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Zhu Han angkat bicara, Bukannya tidak ada luka yang mematikan, itu bahwa luka fananya tersembunyi. Saya percaya dia telah menghancurkan meridiannya. Alasan dia tertusuk di dahan adalah untuk menyembunyikan luka di pembuluh jantungnya. Luka-luka lainnya hanyalah taktik pengalir perhatian. Petik 2 Sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai utusan bordir, dia setidaknya memiliki kemampuan deduksi sebesar ini. Meng Pan terkejut. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya lagi, berkata, memang, pembuluh jantungnya mengalami kerusakan parah. Tampaknya hidupnya diambil oleh satu pukulan. Petik 2 Yang lain sebenarnya agak heran bahwa Zuan tidak sekompeten yang mereka kira. Mereka semua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Satu pukulan Bilinglong berkata dengan nada suram, Bichang berada di peringkat kelima, dan dia selalu menjadi orang yang tajam. Selain itu, ia unggul dalam sembunyi-sembunyi dan pertahanan diri. Seseorang yang bisa mengambil nyawanya dalam satu pukulan harus setidaknya memiliki peringkat lebih tinggi darinya. Petik 2 Dia telah memilih Bichang karena mengirim kembali pesan sangat penting. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Hmm, ekspresi yang lain menjadi sangat aneh ketika mereka mendengar analisis Putri Mahkota. Mereka adalah satu-satunya yang berada di peringkat ke-6 dalam misi ini. Bukankah itu berarti pembunuhnya adalah salah satu dari mereka? Bilinglong sangat merasakan perubahan suasana hati. Dia melanjutkan, Tolong jangan berpikir sembarangan. Pembunuhnya mungkin orang luar, atau salah satu penduduk asli penjara bawah tanah ini. Tapi menurut sumber kami, tidak ada penduduk asli di penjara bawah tanah ini. Selanjutnya, dengan Sir Bidan yang lainnya menonton, seharusnya tidak ada orang dari luar yang bisa masuk. Sao Si menunjukkan Sisi yang sangat teliti saat dia berbicara. Bilinglong berkata, jangan menjadi terlalu curiga ketika kita tidak memiliki bukti, untuk menghindari tenggelam dalam perselisihan internal. Pei Yu bertanya, kalau begitu, haruskah kita mengirim orang lain untuk melaporkan kembali situasinya? Saya hanya merasa ada yang tidak beres. Bilinglong menatapnya dalam-dalam, lalu menatap Zhu An. Tuan Zhu, bagaimana menurutmu? Zhu An tahu bahwa dia menyiratkan sesuatu. Dia selalu mencurigai motif klan Pei, dan dia telah menyebutkan kecurigaannya terhadap Pei Yu beberapa kali malam sebelumnya. Karena itu, dia menjawab, pihak lain dengan sengaja meninggalkan mayat korban dalam keadaan yang begitu mengerikan justru untuk menimbulkan kepanikan di antara kita. Dalam situasi saat ini, kita memiliki dua pilihan. Kami dapat menarik sebagian besar orang kami, yang akan menandakan kegagalan, atau kami dapat terus mengirim orang kembali untuk membuat laporan. Yang terakhir hanya akan melanjutkan skema musuh, karena yang bersembunyi di bayang-bayang dapat mengurangi kekuatan kita sedikit demi sedikit. Petik 2 Tetapi jika kita tidak mengirim berita itu kembali dan sesuatu akhirnya terjadi pada kita di sini, maka orang-orang di luar tidak akan pernah tahu tentang apa yang terjadi di sini. Pei Yu mengerutkan kening. Zuan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena musuh memilih taktik ketakutan seperti ini untuk memecah belah kita, itu berarti mereka tidak kuat untuk menghadapi kita secara langsung. Itu sebabnya mereka melakukan sesuatu seperti ini. Kita hanya perlu lebih berhati-hati mulai sekarang. Kekacauan berangsur-angsur meredah ketika yang lain mendengar analisis Zuan. Setelah itu, kelompok mereka terus maju, tetapi semangat mereka tidak lagi setinggi sebelumnya. Semua dari mereka memiliki ekspresi serius. Untungnya, tidak ada lagi yang terjadi dalam beberapa hari berikutnya, dan kelompok itu secara bertahap menghela nafas lega. Namun, Zuan menjadi semakin serius, karena mereka sudah memasuki kedalaman gunung. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke zona bahaya bertanda merah di peta yang ditunjukkan Jiang Luofu kepadanya. Karena itu, dia mulai mengubah rencana perjalanan mereka untuk menghindari area merah itu sebanyak mungkin. Karena mereka membuat jalan memutar, mereka harus menghabiskan 2 hingga 3 hari untuk mencapai tempat-tempat yang biasanya memakan waktu setengah hari jika mereka berjalan lurus. Kapan Tuan Muda ini pernah mengalami kepahitan seperti itu? Mereka semua menyuarakan keluhan mereka di sepanjang jalan. Beberapa dari mereka pergi ke Putra Mahkota dan Putri untuk menceritakan tentang Zuan. Zhao Xi yang lugas bertanya dengan ketidakpuasan, Putri Mahkota, bukankah Zuan terlalu membuat keributan? Tepat. Dia terus mengatakan bahwa tempat ini berbahaya, tetapi apakah kita menghadapi bahaya di sepanjang jalan? Gu Xing menambahkan bahan bakar ke api. Kapan kita akan menemukan ular bulan giyok jika kita terus memutar seperti ini? Kapan kita bisa menyelesaikan misi ini? Meng Pan menggerutu. Huh, aku sudah merindukan ranjang empuk ibu kota. Unggungku mulai pegal karena tidur di tenda hari demi hari, kata Liu Xian sambil memijat bahunya. Cukup, semua orang perlu mempercayai Sir Su. Itu karena dia telah memimpin kita sehingga kita tidak menghadapi bahaya apapun. Bilinglong melakukan yang terbaik untuk menenangkan semua orang. Namun, perubahan tiba-tiba terjadi dalam situasi. Pengintai yang mereka kirim menghilang. Terima kasih telah menonton!